Si Suan Dao Zu tiba-tiba berbicara dari dalam tubuhnya. Itu adalah ras yang kuat di antara ras alien, yang disebut ras pupa. Balapan pupa. Balapan yang sangat aneh. Ras alien sebenarnya adalah istilah umum untuk semua ras primal chaos selain manusia dan Yao. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya, dan bahkan sekarang, manusia belum mengetahui berapa jumlahnya. Ras alien tersebar di seluruh primal chaos yang luas, dan telah ada lebih lama daripada manusia. Banyak ras alien memiliki peradabannya sendiri, dan manusia telah belajar atau meminjam banyak hal dari ras alien. Hanya sebagian kecil dari ras alien yang benar-benar memusuhi manusia. Ras pupa adalah salah satunya, dan yang paling banyak jumlahnya. Perlombaan ini sangat sulit untuk dihadapi. Anda akan mengerti sebentar lagi. Karena ini adalah pertama kalinya Su Fang bertemu dengan ras alien dalam jumlah besar, Si Suan Dao Zu dengan sabar memperkenalkan mereka kepada Su Fang. Su Fang melewati batas alami di sekitar sarang lebah, memasuki ruang dalam, dan mendarat di punggung gunung. Seorang anak kecil yang tampaknya baru berusia 7 atau 8 tahun sedang mengumpulkan buah-buahan liar di hutan di punggung gunung. Melihat Su Fang, anak kecil itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Anak laki-laki kecil itu memiliki rambut merah, dan matanya jelas berbeda dari mata manusia. Dia memiliki mata majemuk, dan fitur wajah serta kehadirannya juga berbeda dari manusia. Dia jelas merupakan anggota ras alien. Su Fang melirik anak laki-laki itu dan tidak mengingatnya. Tidak peduli betapa kejamnya dia, dia tidak akan menyerang anak ras alien. Saat dia hendak pergi. Perasaan gelombang. Bocah alien itu tiba-tiba mengeluarkan desisan seperti ular, dan membuka mulutnya hingga memperlihatkan taringnya yang tajam. Rambutnya berdiri tegak, dan sepasang sayap mirip jangkrik menjulur dari punggungnya. Anak yang tadinya sangat normal beberapa saat yang lalu kini menjadi sangat menakutkan dan kejam. Berdengung. Sayap anak kecil itu sedikit bergetar, dan tubuhnya dengan gesit terbang mendekati tanah. Dia dengan kejam menyerang Su Fang, membuka mulutnya untuk menggigit bagian belakang leher Su Fang. Siapa sangka? Bocah alien yang tampaknya tidak berbahaya itu tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia secara alami tidak peduli dengan serangan bocah alien itu, dan membiarkan gigi tajamnya menancap di lehernya. Retakan. Tubuh Su Fang sebanding dengan suan bau kelas atas. Bagaimana anak biasa dari ras berbeda bisa melukainya? Dua gading anak laki-laki itu patah, dan dia terlempar, jatuh dengan keras ke tanah. Ini adalah akibat dari Su Fang yang tidak ingin membunuhnya, jadi dia sengaja menahan kekuatannya. Kalau tidak, kekuatan balasannya sudah cukup untuk mengubah bocah alien itu menjadi debu. Sesuatu keluar dari dada bocah orang luar itu. Ketika Su Fang melihat benda apa itu, matanya menjadi sedingin es. Benda itu adalah telapak tangan manusia. Setengahnya telah digigit, dan bekas giginya terlihat jelas. Terlihat jelas bahwa anak alien itu sedang menggendong tangan manusia seolah-olah itu adalah makanan kering. Orang luar, seperti yang diharapkan, kalian semua layak mati. Su Fang mengalihkan pandangannya keseberang, dan kehendak pembantaian yang kuat tersapu. Jiwa anak ras asing itu langsung hancur menjadi abu karena niat membunuh. Dia jatuh ke tanah, tidak bergerak. Bas gelombang. Token pilihan surga di tubuhnya bergerak. Mengambilnya dan merasakannya, dia menyadari bahwa token itu menunjukkan satu poin. Saya hanya mendapat satu poin karena membunuh alien biasa. Sepertinya alien biasa ini tidak berharga, tapi... Alien ini? Apakah mereka manusia biasa atau kultifator? Selama saya bertemu mereka, saya akan membunuh mereka semua. Su Fang melihat ke sebuah gua di kejauhan dan merasakan kehadiran ratusan kekuatan kehidupan asing di Dong Suan. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia terbang menuju gua. Si Suan Dauzu berbicara perlahan di tubuh Su Fang, Su Fang, sekarang kamu harus memahami kebiadaban ras lain. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi sekarang setelah aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku tahu bahwa ras lain seratus kali, tidak, sepuluh ribu kali lebih biadab daripada rumor yang beredar. Dalam benak banyak ras asing, manusia adalah makanan mereka, dan manusia yang membudidaya adalah bahan budidaya mereka. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu ras asing biasa atau ras asing, mereka tidak bisa berbelas kasihan. Murid ini mengerti, aku tidak cukup kejam saat menghadapi bocah alien tadi. Su Fang, kamu harus ingat, bersikap kejam terhadap ras lain berarti berbelas kasihan kepada kita manusia. Saat Anda bertemu alien, hanya ada satu kata, bunuh. Suara si Suan Dauzu dipenuhi dengan niat membunuh yang membuat Su Fang bergidik. Ya, murid ini akan mengingat ajaran guru. Sesaat kemudian, Su Fang datang ke langit di atas gua. Di pintu masuk gua, ada lebih dari seratus ras asing. Mereka semua adalah ras pupa biasa, telanjang dan berambut merah, dengan pola aneh di tubuh mereka. Ras asing ini baru saja kembali dari berburu. Mangsa mereka termasuk binatang buas dan manusia. Su Fang juga telah merasakan materi sebelumnya dan menemukan bahwa ada banyak manusia yang hidup di dalamnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah manusia. Tidak banyak kultifator, dan yang terkuat hanyalah daulor. Su Fang berspekulasi bahwa alasan mengapa makhluk non-manusia itu tidak memusnahkan umat manusia bukanlah karena mereka berbelas kasihan. Sebaliknya, mereka ingin memelihara manusia seperti babi dan domba, dan ketika mereka menjadi gemuk, mereka akan menyembelihnya. Manusia yang ditangkap oleh ras asing diperlakukan seperti binatang buas. Mereka digantung terbalik di pohon, ususnya dibelah, dan dagingnya dipotong kecil-kecil. Kemunculan Su Fang yang kurang ajar di langit langsung menarik perhatian banyak ras asing. Itu adalah seorang kultifator manusia. Seorang kultifator manusia berani muncul di gua kita. Cepat lapor kepada Tuan Guru Ilahi. Makhluk non-manusia itu mulai berteriak dan berteriak. Meskipun Su Fang tidak tahu apa yang mereka katakan, dia bisa memahami apa yang ingin mereka ungkapkan dari gelombang keinginan mereka. Guru Ilahi, mereka harus menjadi kultifator di antara ras asing. Su Fang tersenyum dingin dan memandang ras asing yang panik dengan acuh-ta'acuh. Ketika beberapa ras pupa melarikan diri ke dalam gua, keinginan pembantaian Su Fang turun dan menyelimuti semua ras pupa di pintu masuk gua. Membunuh Keinginan pembantaian Su Fang meletus seperti gelombang pasang dan membunuh lebih dari seratus jiwa ras asing. Orang-orang ras pupa biasa ini tidak memiliki banyak poin. Masing-masing hanya bernilai satu poin. Su Fang perlahan terbang ke dalam gua. Saat dia memasuki gua. Berdengung, berdengung, berdengung. Dia merasakan lebih dari sepuluh aura terbang menuju pintu masuk gua dengan kecepatan yang mencengangkan. Su Fang memutuskan untuk tinggal di pintu masuk gua. Setelah sepuluh napas, lebih dari sepuluh pembudidaya ras pupa muncul di hadapannya. Para pembudidaya ras pupa ini terlihat mirip dengan ras asing biasa, namun aura mereka ganas dan gagah berani. Dua pasang sayap tipis mengepak di belakang punggungnya, memberi mereka kecepatan dan kegesitan yang menakjubkan. Banyak ras asing yang dilahirkan dengan jejak hukum dao surgawi di tulang dan garis keturunan mereka. Metode budidaya mereka sangat sederhana. Itu untuk terus memperkuat tubuh fisik mereka, menyebabkan jejak hukum di tubuh fisik mereka terus tumbuh dan berubah. Kekuatan mereka juga akan meningkat. Dilihat dari aura para pembudidaya ras pupa ini, mereka mirip dengan manusia pembudidaya dao tru rilem. Namun, kemampuan bawaan ras asing sangat mencengangkan. Banyak dari mereka yang bisa menguasai kemampuan ilahi yang kuat tanpa sengaja memahaminya. Para pembudidaya ras pupa ini, yang memiliki ketinggian yang sama dengan para pembudidaya dao tru rilem yang lebih rendah, jauh lebih kuat daripada pembudidaya manusia pada tingkat yang sama. Mereka bisa menghadapi setidaknya sepuluh orang sekaligus. Pembudidaya manusia, sebenarnya memiliki makanan lesat yang diantar ke depan pintu rumah kita. Pemimpin pembudidaya ras pupa memandang Su Fang, mata majemuk merahnya berkedip karena keserakahan yang tak ada habisnya. Tidak, aura orang ini, kultifator manusia ini setidaknya adalah ahli dao lor. Ayo pergi. Salah satu pembudidaya ras pupa memperkirakan kekuatan Su Fang dan segera berbalik untuk terbang ke kedalaman gua. Merasa. Para pembudidaya ras pupa lainnya juga terkejut. Wajah dan tubuh mereka langsung mengalami perubahan yang mengejutkan. Dahi mereka melotot dan mulut mereka terbuka, memperlihatkan gigi-gigi yang menakutkan. Lapisan pelindung tanduk alami muncul di tubuh mereka, dan ekor panjang tumbuh dari punggung mereka. Ujung ekornya dipenuhi duri beracun tajam yang berkedip-kedip dengan suan guang biru yang aneh. Matilah kalian semua. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Dia langsung menghukum mati para pembudidaya ras pupa tersebut. Niat membunuh keluar dari tubuhnya dan membentuk formasi pedang yang menyelimuti selusin pembudidaya ras pupa. Siapa? Siapa? Ci! Formasi pedang itu membuat selusin pembudidaya ras pupa menjadi genangan darah yang melayang ke pintu masuk gua. Setelah membunuh selusin pembudidaya ras pupa, Su Fang memperoleh lebih dari seribu poin pada token pilihan surga miliknya. Poin dari para pembudidaya ras asing ini tidak terlalu tinggi. Mereka hanya bernilai sepuluh poin. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan poin dengan cepat. Setelah itu, Su Fang melepaskan kekuatan penginderaannya untuk merasakan kultifator ras pupa yang melarikan diri. Mengingat kekuatan Su Fang saat ini, jika dia benar-benar ingin membunuh pembudidaya ras pupa yang melarikan diri, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Su Fang sengaja melepaskannya agar dia bisa menemukan sarang para pembudidaya ras pupa. Tapi siapa yang tahu? Ada banyak sekali lorong di dalam sarang, seperti labirin. Terlebih lagi, kecepatan kultifator ras asing itu begitu mencengangkan hingga ia benar-benar kehilangan jejak auranya. Baiklah, aku akan masuk saja, aku akan membunuh sebanyak yang aku lihat. Sosok Su Fang melintas saat dia terbang ke kedalaman gua. Bagian dalam gua itu seperti dunia yang berbeda. Gua-gua yang padat saling bersilangan, menyebabkan seseorang merasa pusing dan bingung. Segera, Su Fang kehilangan arah. Namun, begitu Su Fang memasuki gua, dia tidak akan pergi sampai dia membunuh semua pembudidaya ras pupa. Karena itu, dia tidak peduli tersesat. Dia hanya berkeliaran di sekitar gua, melepaskan kekuatan penginderaan kesempurnaannya yang luar biasa. Jika dia merasakan kehadiran kehidupan, dia akan segera menyerang. Su Fang takut dia akan menakuti para pembudidaya ras pupa yang kuat. Karena itu, dia tidak muncul dalam avatar Blutfin terkuatnya. Sebaliknya, dia muncul dalam wujud avatar Blackie yang miliknya. Dia bahkan dengan sengaja menekan basis budidayanya, membuatnya tampak seolah-olah dia hanya berada di level download bawah. Ledakan, 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 Su Fang masuk ke dalam sarang yang luas. Ada lebih dari 300 pembudidaya ras pupa di dalam, serta beberapa anggota ras pupa biasa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua pembudidaya ras asing telah terbunuh. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Saat dia hendak pergi, Su Fang merasakan aura kehidupan yang sangat lemah di dalam salah satu gua. 2882. Aneh rasanya menemukan lebih dari selusin manusia pembudidaya di sarang ras asing. Kemudian, Su Fang merasakan aura kehidupan para pembudidaya manusia itu sangat lemah, tetapi ada aura kehidupan aneh lainnya di tubuh mereka. Dia berpikir sejenak. Su Fang mengangkat alisnya seperti pedang, lalu mengambil pedangki dan membelah seorang kultifator manusia menjadi dua. Di dalam tubuh manusia kultifator itu, ada makhluk mirip ulat sutera sepanjang tiga kaki yang menggeliat di genangan darah. Ini. Mata Su Fang memancarkan sedikit rasa dingin. Dia sudah mengerti. Para penggarap kepompong tersebut telah membelenggu para penggarap manusia dan menanam keturunannya di tubuh penggarap tersebut. Mereka terus melahap esensi darah dan budidaya para pembudidaya manusia untuk membiarkan keturunan mereka dan menjadikan mereka lebih kuat. Metode ini sangat mirip dengan metode penanaman ras iblis, tetapi lebih kejam dan jahat. Engah. Di antara para pembudidaya manusia itu, tiga di antaranya tiba-tiba membesar dan menyusut. Kemudian, kekuatan hidup mereka dengan cepat menghilang, dan mereka berubah menjadi mayat kering. Kemudian, tubuh ketiga pembudidaya manusia hancur, dan tiga benda yang tampak seperti kepompong lebah keluar dari kepompong dan menerkam Su Fang. Sosok Su Fang melintas dan dia langsung meninggalkan gua. Kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan aura ilahi suanyang di dalam gua terbakar. Setelah beberapa jeritan melengking, tidak ada gerakan lain di dalam gua kecuali suara nyala api. Hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas, dan dia memisahkan tubuh dharmanya dari tubuh mereka. Badan Dharma Jiwa Purba, badan Dharma Suanyang, badan Dharma Suanyang, badan Dharma Surgawi, keempat badan Dharma ini dan tubuh fisiknya bergerak ke arah yang berbeda. Setelah menyaksikan kekejaman dan kejahatan ras kepompong, Su Fang sudah melupakan poinnya, dan pikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Satu-satunya pemikirannya adalah membunuh, membunuh, membunuh. Di kota Daoles, daftar dewa terpilih yang melayang di langit sekali lagi menjadi fokus seluruh alam ilahi Suan Timur. Dari gambar-gambar yang terus berubah dalam daftar ilahi pilihan surgawi, orang dapat melihat apa yang dialami para peserta. Yevhei Suan memasuki ruang yang ditempati oleh ras alien dan bertemu dengan ras alien yang lebih asing lagi. Itu adalah perlombaan berkaki delapan. Mereka memiliki tubuh dan wajah manusia, tetapi mereka memiliki delapan kaki. Mereka seperti laba-laba, dan kecepatan mereka sangat mencengangkan. Mereka bahkan bisa menembakkan gas beracun dan serangan seperti jaring laba-laba. Yang lebih mengerikan lagi adalah para ahli dari ras bersenjata delapan mengendalikan para pembudidaya manusia dan ahli ras iblis dengan jaring laba-laba mereka. Seperti mengendalikan boneka, mereka menyerang Yevhei Suan dengan ganas. Yevhei Suan melepaskan roh darah, yang berubah menjadi pohon darah yang mengjulang tinggi. Cabang-cabangnya menari-nari seperti pedang tajam, menembus tubuh para boneka dan para penggarap ras bersenjata delapan. Jumlah kultifator dari ras bersenjata delapan sangat mencengangkan. Mereka dapat ditemukan di seluruh pegunungan dan dataran, dan tidak ada kekurangan ahli yang benar-benar kuat di antara mereka. Roh darah Yevhei Suan juga kesulitan bertahan. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan keterampilan yang kuat dan melepaskan pikirannya. Dia berubah menjadi ribuan boneka kayu persik yang kuat dan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan para penggarap ras bersenjata delapan. Dong Suan Huihuang, Gu Tianqi, Li Seng, Ling Xingchen, dan kontestan lainnya pernah mengalami pengalaman serupa seperti Su Fang dan Yevhei Suan. Di kota Daoles, banyak sekali kultifator dan manusia, termasuk pembangkit tenaga listrik Dong Suan, terdiam ketika mereka melihat perlakuan kejam ras lain terhadap manusia. Hati setiap orang seperti gunung berapi yang sedang muncul. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan kebencian yang tak ada habisnya. Kesan sebagian besar kultifator di wilayah ilahi Suan Timur terhadap ras lain masih dalam tahap desas-desus. Pada saat ini, setelah menyaksikan pemandangan menyedihkan yang dialami manusia, masyarakat akhirnya memahami apa itu kekejaman dan kejahatan. Jika dunia manusia diserang oleh ras lain, nasib mereka tidak akan berbeda dengan manusia yang ditampilkan dalam daftar pilihan surgawi. Mereka bahkan mungkin lebih menderita. Orang-orang sudah lupa bahwa mereka adalah daftar pilihan surgawi Jiuksuan, dan mereka juga lupa tentang peringkatnya. Satu-satunya pemikiran di benak mereka adalah membunuh, 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 dan membunuh semua ras lainnya. Di dalam kediaman gubernur kota Daoles. Semua pembangkit tenaga listrik di aula utama terdiam, jelas terkejut dengan pemandangan yang mereka saksikan. Penatua Agung musim-semi musim gugur menghela nafas. Para petinggi Jiuksuan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan sisi kejam dan jahat dari ras lain untuk membangkitkan kebencian mereka. Sepertinya para petinggi telah mencapai tujuan mereka. Tetua Sekte Pedang Luo Xiao menganggup dan berkata, seharusnya begitu. Berbagai alam mistik dan faksi di wilayah ilahi Suantimur hanya tahu cara bertarung demi kekuasaan dan keuntungan, tapi mereka tidak tahu bahayanya kita sebagai manusia. Sekarang dunia monster telah diserang oleh ras lain, dunia manusia kita juga menghadapi bahaya kehancuran. Sudah waktunya bagi kita untuk bersatu melawan musuh bersama dan menyatukan semua kekuatan kita untuk menghadapi ras lain. Pada saat ini, daftar ilahi pilihan surgawi menunjukkan adegan Sufang melepaskan avatarnya dan menyerang ras asing bersama-sama. Para pembangkit tenaga listrik tersentak kagum. Dia hanya seorang daolord, tapi dia telah mengembangkan empat avatar. Selain avatar darah, Sufang telah mengembangkan total lima avatar. Dia tidak jauh berbeda dengan murid-murid terbaik di dunia langit. Ini bukan hanya lima avatar. Menurut apa yang diketahui kursi ini, Sufang memiliki setidaknya satu avatar lagi yang belum dia keluarkan. Ada juga laba-laba terkenal itu. Sangat sulit membayangkan bahwa Sufang sebenarnya berasal dari alam semesta tingkat rendah. Mengolah avatar apapun tidak hanya membutuhkan bakat, keberuntungan, dan metode budidaya, tetapi juga sumber daya dan harta yang sangat banyak. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya? Para pembangkit tenaga listrik berdiskusi secara pribadi dan menghela nafas dalam hati. Saya ingin tahu apakah Sufang dapat melanjutkan kejayaannya sebelumnya di tahap kelima dan menempati posisi pertama. Ini akan sulit. Selain avatar darah, avatar Sufang lainnya lebih rendah daripada Yefei Xuan, Dong Xuan Hui Huang, dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia hanyalah daulor tingkat rendah. Sufang tampaknya tidak memiliki Xuan Bao yang kuat, tetapi Yefei Xuan, Dong Xuan Hui Huang, dan yang lainnya semuanya memiliki Xuan Bao yang kuat. Lagi pula, keberuntungan Sufang kali ini tidak terlalu bagus. Suku alien yang mereka hadapi adalah suku pupa. Sarang suku pupa sangat rumit, dan para pembudidaya suku pupa sangat cepat. Dibutuhkan banyak waktu untuk membunuh mereka. Sufang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan jika dia tidak sebaik para jenius top itu, hasil Sufang akan tetap berada dalam seratus teratas. Tidak akan terlalu buruk. Kemudian, pembangkit tenaga listrik mulai berspekulasi tentang peringkat Sufang di tahap kelima. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam memasang taruhan pada peringkat Sufang. Tentu saja, ada juga orang yang berspekulasi dan bertaruh pada peringkat Yefei Xuan, Dong Xuan Hui Huang, dan para jenius dari pasukan masing-masing. Yefei Xuan secara alami berada di peringkat pertama, Dong Xuan Hui Huang di peringkat kedua, Li Seng dari klan Li Zhong Xuan di peringkat ketiga, diikuti oleh Gutian Chi, pemuda Yao, dan para jenius dari wilayah dewa lainnya. Adapun Sufang, semua orang berspekulasi bahwa akan sangat mudah baginya untuk masuk seratus besar, tetapi kemungkinan dia masuk sepuluh besar tidak tinggi. Di dalam sarang suku pupa Sufang membantai secara gila-gilaan di dalam sarang dengan empat avatar dan tubuh fisiknya, membunuh ribuan pembudidaya suku pupa tingkat rendah. Akhirnya, para petinggi suku pupa disiagakan. Di gua yang dalam dan tenang. Suara dingin dan malu terdengar, seorang kultifator manusia telah menyusup ke suku saya dan membantai rakyat saya. Pergi, bunuh orang ini. Suara dingin datang dari dalam gua, siapa yang berani mengganggu sukuku dan membantai. Seharusnya dia adalah seorang manusia jenius yang dikirim oleh ahli manusia untuk berlatih, namun basis budidayanya hanya berada di tingkat bawah daolor. Dia bahkan dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya sekarang. Sial, sukuku benar-benar telah jatuh menjadi mangsa umat manusia. Sukuku telah dibelenggu di sini oleh para ahli manusia. Hanya masalah waktu sebelum kita mati di tangan umat manusia. Namun, cukup berharga untuk membunuh satu lagi manusia jenius sebelum kita dimusnahkan. Anda adalah jenius paling luar biasa di suku saya. Aku akan menyerahkan orang ini padamu. Suara mendesing. Siluet muncul dari kedalaman gua. Itu adalah seorang pemuda dari suku pupa yang terlihat hampir sama dengan manusia. Dia sangat tampan, memiliki mata yang tajam, dan aura yang halus. Pemuda dari suku pupa itu menyeringai dan memperlihatkan taringnya yang mengerikan. Ras manusia adalah ras yang paling inferior. Mereka hanya layak menjadi makanan sukuku. Bagaimana aku bisa membiarkan manusia semut bertindak arogan di sukuku? Sufang terbang di sarang gelap dan terus-menerus merasakan aura para pembudidaya suku pupa. Tiba-tiba, Sufang mengangkat alisnya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seorang ahli sejati akhirnya muncul. Ternyata avatar yang mendalam telah bertemu dengan seorang ahli tangguh dari suku pupa. Ia sebenarnya terluka parah, dan ia melarikan diri menuju tempat Sufang berada. Kembali. Seseorang yang bisa melukai avatar yang mendalam setidaknya adalah seorang ahli tangguh yang telah melampaui puncak alam Daolor. Sufang tidak berani gegabuh. Dia melepaskan Naschen divinity-nya dan memanggil semua avatarnya kembali. Astaga! Astaga! Setengah jam kemudian. Avatar keilahian yang baru lahir, avatar jalan surgawi, dan avatar kuning mendalam semuanya terbang kembali dan tersedot ke dalam istana Dao Sufang. Setengah jam kemudian, cahaya api menyala dan memasuki gelabela Sufang ke dalam istana Dao. Itu adalah avatar yang yang mendalam yang telah menggunakan teknik pelarian cahaya terbakar untuk melarikan diri. Berdengung! 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 Suara gemetar udara terdengar. Kemudian datanglah seorang pemuda dari suku pupa. Penglihatan kesempurnaan besar Sufang menembus kegelapan dan mengamati pemuda dari suku pupa. Dia mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Kamu seharusnya mendapat banyak poin, kan? Pemuda dari suku pupa mengjilat bibirnya dan memandang Sufang dengan jijik. Manusia rendahan. Aku telah melahap banyak sekali kultifator manusia. Namun, sejak aku dibelenggu di ruang ini oleh kalian para ahli manusia, aku sudah lama tidak melahap seorang kultifator alam Daolort manusia. Esensi darahmu pasti sangat bagus. Saya juga ingin merasakan kekuatan hidup seorang ahli suku pupa. Sufang menatap pemuda dari suku pupa dan berkata dengan nada membunuh. Aura pemuda dari suku pupa sebanding dengan penguasa dunia mendalam biasa. Apalagi suku pupa memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa. Dia adalah lawan yang sulit untuk dihadapi. Pemuda dari suku pupa itu mendengus. Manusia rendahan, satu-satunya nilai keberadaanmu adalah menjadi makanan bagi suku pupaku. Kultifator alam Daolort sepertimu hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar di mataku. Beraninya kau bilang ingin melahapku. Sufang mencibir. Sekelompok ras asing yang tidak berbeda dengan binatang buas dan serangga. Beraninya kamu meremehkan ras manusiaku. Kamu cukup berani. Saya pernah bertemu manusia kultifator seperti anda di masa lalu. Mereka sama arogan dan angkuhnya seperti anda pada awalnya. Namun, pada akhirnya mereka ditekan oleh saya. Mereka berlutut di kaki saya dan memohon untuk ampun. Pada akhirnya, mereka disiksa olehku selama lebih dari seratus tahun. Jiwa mereka runtuh dan mereka mati. He he. 2.883 Sementara tawa pemuda ras kepompong masih bergema, delapan pasang sayap dengan cepat muncul di punggungnya. Mereka mengepak dengan tiba-tiba, mengeluarkan suara mendengung yang tidak terdengar oleh telinga. Gelombang suara tak kasat mata langsung menembus pertahanan Sufang dan berdampak pada Daoh Heart miliknya. Sayap pemuda ras kepompong tidak hanya memberinya kecepatan yang mencengangkan, tetapi juga kemampuan menyerang jiwa. Sufang berteriak, wajahnya langsung memutih seperti selembar kertas, dan dia terhuyung. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pemuda dari ras kepompong itu mencibir dengan nada menghina. Sosoknya bersinar, dan dia tiba-tiba muncul di depan Sufang. Dia membuka mulutnya, dan duri tajam seperti pedang menusuk dengan kejam ke kepala Sufang. Membelanjakan. Bibir Sufang membentuk senyuman dingin. Cahaya merah seperti jarum tiba-tiba keluar dari matanya dan melesat ke arah kepala pemuda dari ras kepompong. Pemuda dari ras kepompong itu merasa seolah-olah dunia spiritualnya telah ditusuk oleh jarum yang membara. Jiwa asalnya merasakan sakit yang membakar, dan dia langsung berteriak. Mata pemusnahan sejati. Hampir di saat yang sama, Sufang menggunakan pukulan pemusnahan kehidupan yang absolut. Hembusan angin berhembus, dan berubah menjadi pusaran air yang melesat ke arah pemuda dari ras kepompong. Kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan semua kehidupan meletus dan menelan pemuda dari ras kepompong itu. Meskipun serangan jiwa pemuda dari ras kepompong sangat kuat dan tidak terduga, bagaimana mungkin Sufang, dengan hati Fajra Dao tujuh warna miliknya, bisa terluka begitu mudah. Dia melihat pemuda dari ras kepompong itu luar biasa cepat, jadi dia berencana untuk memancingnya ke sisinya dan kemudian membunuhnya dalam satu gerakan. Manusia tercelah. Pemuda dari ras kepompong menahan rasa sakit yang luar biasa. Sayap di punggungnya mengepak dengan cepat, dan dia langsung kabur ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Kemudian, dia muncul di puncak gua. Serangan Sufang, yang pasti berhasil, meleset, menyebabkan seluruh gua berguncang hebat. Ia tidak menyangka pemuda dari ras kepompong itu memiliki kemampuan berteleportasi melalui luar angkasa. Ini akan menjadi sedikit merepotkan. Manusia tercelah, beraninya kamu melukaiku. Meskipun pemuda ras pupa berhasil melarikan diri, dia masih terluka oleh mata pemusnahan sejati Sufang dan tinju ilahi pemusnahan yang jiwa asalnya rusak, dan hidupnya yang kis sangat terkuras. Dia mengatupkan giginya karena marah pada Sufang. Sufang berteriak dengan dominan, saya tidak hanya akan menyakiti Anda, saya juga akan menekan Anda dan mengubah Anda menjadi materi kultivasi saya. Orang gila. Pemuda pupa raceh sangat marah hingga dia malah tertawa. Dia menatap Sufang. Sepasang mata majemuknya tiba-tiba berubah menjadi pemandangan aneh yang memengaruhi kemauan Sufang dan menyebabkan dia kehilangan fokus sejenak. Itu adalah salah satu kemampuan bawaan dari ras kepompong yang memungkinkan mereka menggunakan ilusi yang mirip dengan teknik visualisasi kehendak untuk membingungkan musuh-musuh mereka. Weng! Sayap pemuda itu berdengung, dan dia menghilang lagi. Dalam sekejap mata. Pemuda pupa raceh muncul di belakang Sufang dan membuka mulutnya lagi. Paku tajam setajam pedang menembus bagian belakang kepala Sufang. Tujuh warna hati Fajradao Sufang memungkinkan dia untuk segera sadar kembali. Avatar setan darah segera muncul, dan pelindung darah melindungi tubuhnya dengan erat. Pada saat yang sama, garis-garis kipedang pembantaian melesat ke arah pemuda ras pupa seperti gelombang pasang. Membelanjakan. Ekor seperti kalajengking tiba-tiba terlempar dari belakang pemuda pupa raceh. Ekor beracun melesat dan mengenai pelindung darah Sufang. Bahkan dengan pertahanan kuat Sufang sebagai dewa pembantaian berdarah bintang 4, dia masih tidak mampu memblokir serangan dari pemuda ras pupa ini. Sebuah lubang seukuran jarum muncul di pelindung darahnya. Meskipun hanya pelindung darah yang rusak, racunnya meresap ke dalam pelindung darah dan beredar di sepanjang energi Sufang. Dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan avatar setan darah dan tubuh fisiknya terasa mati rasa. Pemuda ras pupa berhadapan langsung dengan pedang pembantai Ki Sufang. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuh fisiknya, dan dia melarikan diri lagi dalam sekejap. Dia muncul seribu kaki jauhnya dan mencibir dengan jijik. Apakah ini kekuatan manusia jenius? Terlalu lemah. Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kamu tidak sepadan dengan waktuku. Apakah begitu? Sepertinya kamu juga sedang tidak bersenang-senang. Sufang mencibir sebagai tanggapan. Dia hendak mengaktifkan api sejati suanyang untuk memurnikan racun yang meresap ke dalam tubuhnya. Api sejati suanyang milik Sufang adalah kekuatan yang melampaui sembilan matahari. Tidak hanya dapat memurnikan semua kekuatan jahat, tetapi juga dapat memurnikan racun. Namun, itu hanya bisa menangani racun biasa. Api sejati suanyang miliknya tidak mampu memurnikan racun dari elit ras asing, pembantaian. Gui-gui tiba-tiba memanggil dari dalam tubuhnya, Ayah. Tiba-tiba. Gui-gui, yang telah tertidur selama ribuan tahun setelah melahap mastif pemurnian darah ilahi, tiba-tiba terbangun. Tepat waktu. Gui-gui melanjutkan. Dia bahkan bisa melahap racun slater, apalagi pemuda ras pupa ini. Sufang membiarkan Gui-gui melahap racun di tubuhnya sambil menatap pemuda ras pupa dan menjibir. Selain memiliki beberapa kemampuan bawaan, apalagi yang bisa kamu banggakan. Beraninya kamu bermegah tanpa malu-malu dan meremehkan umat manusia. Pemuda dari ras kepompong itu berkata dengan sinis, dalam sepuluh tarikan napas lagi, jiwamu akan dilumpuhkan oleh racunku. Pada saat itu, kamu akan menjadi babi atau domba yang bisa aku sembelih. Aku akan merobek lidahmu, kupas lepaskan kulitmu, dan hisap seluruh darah dan energi kehidupanmu. Tiba-tiba, setelah sepuluh napas, Sufang tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Hal ini mengejutkan dan membuat kaget para pemuda pupa Rache. Sekarang giliranku untuk menyerang. Sufang melepaskan lebih dari sepuluh untayan pemikiran. Tiba-tiba, cahaya kemasan yang menyilaukan meledak, seolah-olah lebih dari sepuluh matahari dewa tiba-tiba meledak. Kilatan menyilaukan matahari terang. Pemuda pupa Rache merasakan sakit yang membakar di matanya. Seolah-olah mata ama jemuknya terbakar. Dunia yang dia rasakan benar-benar merah. Dalam sekejap, dia kehilangan kesadaran akan dunia luar. Saat ini, siapa-siapa-siapa? Sufang menjabat tangannya. Lengannya berubah menjadi dua tanaman merambat berwarna merah darah yang dengan cepat menjulur. Kemudian, tanaman merambat berwarna merah darah bercabang satu demi satu. Mereka terjalin dan menembus kehampaan, mengisolasi ruang di sekitar pemuda pupa Rache. Pemuda pupa Rache menghilangkan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kilatan cahaya yang menyilaukan dan mendapatkan kembali kesadarannya. Saat dia melihat tanaman merambat berwarna merah darah di sekelilingnya, dia terkejut. Tanaman merambat darah yang menusuk langit. Bukan, itu tanaman merambat darah yang menusuk langit. Mustahil, bagaimana umat manusia bisa memiliki makhluk hidup terbaik seperti tanaman merambat darah penusuk langit. Tunggu sampai kamu dilahap oleh Sky Piercing Blut Fines milikku, baru kamu akan mengerti apakah ini mungkin atau tidak. Sufang berteriak dengan dominan. Avatar Blut Furi terlepas dari tubuhnya. Niat pembantaian meletus, membentuk serangan jiwa yang mengerikan. Meskipun pemuda ras pupa ini sangat luar biasa, dia tidak memenuhi syarat untuk membuat Sufang menggunakan pedang pembunuh jiwa neraka darah. Teknik visualisasi kemauan tertinggi Sufang yang baru harus diserahkan kepada kultifator ras pupa terkuat di dalam sarang. Oleh karena itu, Sufang hanya menggunakan niat pembantaian untuk menekan dan menyerang pemuda ras pupa. Kemudian, avatar kemarahan darah muncul dan meninju. Niat pembantaian beredar dengan cara yang aneh ditanda pembantaian sebelum meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan Meski pemuda pupa Rache memiliki bakat yang luar biasa, namun pertahanan tubuhnya sangat biasa-biasa saja. Dia langsung hancur oleh pukulan Sufang, dan bagian tubuhnya berceceran di mana-mana. Siapa? Siapa? Chi! Blut Fines menyapu dan melilit bagian tubuh pemuda pupa Rache, lalu ditarik kembali ke dalam tubuh Sufang. Berdengung Token pilihan surga bergetar Saat mengeluarkannya, poin Sufang telah meningkat lebih dari 1 juta setelah membunuh pemuda ras pupa. Membunuh pembangkit tenaga listrik seperti itu masih layak dilakukan. Meski butuh banyak usaha, namun imbalannya sama menakjubkannya. Dia tidak hanya mendapatkan poin, tapi dia juga mendapatkan kidara kehidupan dari ras pupa muda, yang dapat digunakan sebagai nutrisi untuk tanaman merambat darah penusuk langit. Racun yang terkandung di bagian tubuh pemuda pupa Rache secara alami bermanfaat bagi Gui-Gui. Ini baru permulaan. Sufang mengingat avatar kemarahan darah dan menggabungkannya dengan tubuhnya. Dia mulai mencari target berikutnya. Untungnya, adegan Sufang membunuh pemuda ras pupa tidak ditampilkan dalam daftar dewa pilihan surga. Kalau tidak, siapa yang tahu keributan apa yang akan terjadi? Sufang pernah menggunakan tanaman merambat darah penusuk langit di depan orang lain sebelumnya, tetapi mereka semua mengira itu adalah tanaman merambat darah penusuk langit biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang kultifator manusia dapat bergabung dengan makhluk asing tingkat atas seperti tanaman merambat darah penusuk langit. Jika seseorang mengetahui rahasia Sufang, akan aneh jika hal mengejutkan seperti itu tidak menimbulkan keributan besar. Pembudidaya manusia itu membunuh jenius paling luar biasa dari ras kita. Bunuh dia dengan cara apapun. Pikiran ilahi yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh sarang lebah. Itu adalah ahli terkuat dari ras pupa yang tersembunyi di bagian terdalam sarang lebah. Setelah pemuda ras pupa terbunuh, dia menjadi marah dan memerintahkan Sufang untuk dibunuh. Berdengung, berdengung, berdengung. Pembudidaya ras pupa yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju lokasi Sufang. Sufang sepertinya sedang menyodok sarang lebah saat ini. Dengan pendengaran Sufang yang luar biasa, yang bisa dia dengar hanyalah suara mendengung, seolah-olah lebah yang tak terhitung jumlahnya sedang berkumpul ke arahnya. Tampaknya pemuda ras pupa adalah tokoh besar dalam ras pupa. Sekarang setelah aku membunuhnya, ras pupa telah keluar dengan kekuatan penuh. Selain itu, aku tidak perlu mencari mereka. Satu persatu. Niat membunuh yang intens muncul di mata Sufang. Kali ini, dia akan memulai pembantaian. Setengah jam kemudian. Pembudidaya pupa race yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari lorong. Jumlah mereka sangat banyak sehingga sulit untuk dihitung. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya ras pupa tingkat rendah yang sebanding dengan alam dao sejati, jumlah mereka sangat banyak sehingga membuat kulit kepala Sufang tergelitik. Berdengung, 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 berdengung. Para pembudidaya ras pupa mengepakan sayapnya dan melepaskan gelombang serangan jiwa yang menyapu Sufang dari segala arah. Bahkan dengan hati dao dan kemauan Sufang, hati daonya terguncang oleh serangan jiwa yang begitu besar. Suara mendesing. Tubuh yang dharmanya yang mendalam dilepaskan. Astaga! 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 Tubuh yang dharma yang mendalam melepaskan gelombang pemikiran yang berisi irama dao tubuh yang dharma yang mendalam dan melepaskan aura yang ilahi yang mendalam yang menakjubkan. Meskipun sayap para pembudidaya ras pupa memberi mereka kemampuan untuk terbang dan melancarkan serangan jiwa, itu juga merupakan kelemahan mereka. Di bawah suhu yang mengerikan dari aura yang ilahi yang mendalam, sayap para pembudidaya ras pupa dengan cepat terbakar dan jatuh ke tanah berbondong-bondong. Bahkan ada yang langsung dibakar hingga tewas. Sufang akhirnya sadar kembali. Dia menggunakan pedang pembunuh jahat yang sejati dengan tubuh surga wisuan yang miliknya dan melakukan mantra pedang penggabungan enam guiyuan. Semburan pedang ki meledak, membunuh banyak pembudidaya ras kepompong kemanapun mereka pergi. Suara mendesing. 2884. Tinju ilahi pemusnahan yang. Tubuh suan yang dharma ditinju dengan kekuatan mengerikan yang dapat memusnahkan semua kehidupan. Kekuatan hidup kultifator klan krisalis langsung direnggut oleh badai yang melanda. Pada akhirnya, pembudidaya klan kepompong menjadi abu. Astaga, 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 astaga. Sementara tubuh dharma suan yang ditahan, banyak pembudidaya klan kepompong yang tak terhitung jumlahnya berteleportasi ke arah Sufang. Tubuh Dharma jiwa purba, tubuh Dharma surgawi, penciptaan dunia dengan pikiran. Sufang menggunakan tubuh Dharma jiwa primordialnya untuk membentuk formasi. Pada saat yang sama, dia berkoordinasi dengan fragment dunia badan Dharma surgawi untuk membentuk dunia setinggi 100 kaki di sekelilingnya. Meskipun dunia ini tidak besar, kekuatannya sungguh menakjubkan. Sufang adalah penguasa mutlak dunia ini. Di bawah penindasan kekuatan suci dunia, ribuan pembudidaya klan kepompong langsung dihancurkan hingga mati. Para penggarap klan kepompong di belakangnya juga diblokir di luar batas dunia. Astaga, astaga. Pembantaian Sufang yang tidak disengaja telah benar-benar membangkitkan keganasan para penggarap klan kepompong. Mereka tidak segan-segan mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk menembakkan penyengat beracun dari belakang punggung mereka. Penyengat beracun itu menyatu menjadi gelombang racun hitam yang mendarat di batas dunia Sufang. Penyengat beracun itu mengandung racun yang mengerikan. Tidak hanya dapat merusak tubuh, tetapi juga dapat merusak energi dan bahkan silah. Dunia Sufang runtuh lapis demi lapis hingga akhirnya runtuh total. Niat pembantaian, tekan. Sufang melepaskan niat pembantaiannya, membentuk dampak yang mengerikan. Lapisan demi lapisan kekuatan hidup para kultifator klan kepompong mati akibat dampak dari niat pembantaian. Begitu saja, badan Dharma Sufang menunjukkan segala macam kemampuan luar biasa dan terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap para penggarap klan kepompong yang melonjak ke arahnya seperti gelombang pasang. Mayat para penggarap klan kepompong memenuhi lorong sebelum menjadi debu karena dampak yang mengerikan. Darah segar berkumpul di tanah membentuk aliran yang meresap ke dalam tanah. Tubuh Dharma Sufang juga terkuras pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada saat yang sama, pembantaian yang hirup ikut juga merupakan ujian berat bagi hati Dao Sufang. Bagaimanapun juga, klan asing ini adalah makhluk hidup. Membunuh akan menyebabkan hati Dao seseorang kehilangan kendali dan kesadaran roh primordialnya menjadi gila. Di bagian terdalam sarang lebah, di dalam sebuah gua, seorang lelaki tua dari ras kepompong duduk di atas singgah sana. Orang tua ini mengenakan jubah emas. Rambut dan matanya semuanya berwarna emas. Mata majemuknya bersinar dengan adegan pembantaian nakal Sufangda. Dengan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, orang ini pastilah seorang jenius tertinggi dalam umat manusia. Bagaimanapun, klan kami telah dipenjara oleh para ahli manusia, dan nasib kami telah lama ditentukan. Sebelum kita dihancurkan, mampu membunuh umat manusia yang sangat jenius sudah sepadan. Saat kekuatannya habis, inilah saatnya aku menyerang. Terlebih lagi, aku harus membunuhnya dalam satu serangan dan tidak memberikan kesempatan kepada ahli manusia untuk menyelamatkannya. Lelaki tua dari ras kepompong itu bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan gila di matanya. Sufang terjebak dalam pertarungan sengit dengan para penggarap ras kepompong. Hal ini dilihat oleh banyak orang melalui daftar ilahi pilihan surgawi. Meskipun waktu munculnya gulungan gambar sangat singkat, hal itu mengejutkan seluruh kota tanpa dao. Siapa bilang kemampuan bertarung Sufang sebenarnya tidak sehebat Yefeiksuan dan Dongsuan. Jumlah makhluk non-manusia yang dibunuh Sufang pasti tidak kalah dengan yang lain. Gila, ini terlalu gila. Penonton sangat terguncang saat mereka menyaksikan. Di saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh hirup pikuk pembantaian Sufang. Pembangkit tenaga listrik Dongsuan juga terkejut ketika mereka melihat pemandangan itu. Lihat, tatapan Sufang sangat tenang meskipun terjadi pembantaian yang heboh. Itu cukup untuk menunjukkan keteguhan hati daonya. Berbagai avatarnya juga memiliki kemampuan luar biasa. Mereka telah melampaui batas Master Daois dan mencapai puncak misteri Daois. Para pembangkit tenaga listrik memuji penampilan Sufang. Penatua Agung Zhangsun mendengus. Di sisi lain, terlihat juga bahwa Sufang kejam dan tidak berperasaan. Dia akan dengan mudah jatuh ke jalan kejahatan di masa depan. Jika dia diasuh dengan hati-hati, saya khawatir dia akan diasuh menjadi orang jahat. Iblis yang akan membawa bencana pada umat manusia. Tetua Agung Sekte Pedang Luo Xiao terkeke dan berkata, seseorang harus bersikap kejam dan tidak bermoral ketika berhadapan dengan makhluk non-manusia. Menurut Tetua Agung Zhangsun, Sufang harus memperlakukan para penggarap Ras Pupa sebagai tamu terhormat. Hanya dengan begitu, kamu akan menjadi tamu terhormat. Uas, Sufang hanya membunuh cucumu. Anda dapat bekerja lebih keras dan melahirkan beberapa anak lagi. Kenapa kamu harus terus-terusan membicarakan masalah sekecil ini? Sekte Pedang Luo Xiao dan tiga Sekte Misterius Tertinggi selalu memiliki hubungan yang buruk. Hubungan kedua tetua ini juga tidak baik. Kini setelah Tetua Agung Sekte Pedang Luo Xiao memanfaatkan kesempatan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek dan mencemohnya. Titik sakit Tetua Agung Zhangsun tertusuk, menyebabkan dia gemetar karena marah. Salah satu tokoh dikdaya menangkap celah dalam kata-kata Tetua Agung Sekte Pedang Luo Xiao dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli seberapa keras Tetua Zhangsun bekerja, dia tetaplah seorang putra. Bagaimana dia bisa melahirkan seorang cucu? Orang ini jelas juga memiliki dendam terhadap penatua Agung Zhangsun, sehingga menambah bahan bakar ke dalam api. Para pembangkit tenaga listrik tidak bisa menahan tawa, tetapi mereka tidak berani tertawa terbahak-bahak. Suasana husyuk dan mematikan diaula menjadi sangat encer. Pertempuran sengit di Sarang Lebah masih berlangsung. Ada lebih dari 100 juta anggota Ras Kepompong yang tinggal di Sarang Lebah Ras Kepompong. Ada juga lebih dari 10 juta petani. Butuh waktu lama bagi Su Fang untuk membunuh lebih dari 10 juta anggota Ras Kepompong. Menghadapi serangan yang terus-menerus, Su Fang tampaknya secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Aura dari berbagai avatar besar tampaknya lemah. Jelas sekali bahwa mereka telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir mereka. Avatar dan tubuh fisik mereka juga terluka parah. Tubuh fisik mereka, khususnya, terkorosi oleh racun para pembudidaya Ras Kepompong. Tubuh mereka penuh dengan lepuh dan nanah berdarah, yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Hati dan keinginan dao mereka juga berada di ambang kehancuran karena serangan yang terus-menerus. Sekarang saatnya, jika kami menunda lebih lama lagi, manusia jenius ini akan mengaktifkan jimat rahasia dan melarikan diri. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda tetap hidup setelah membunuh begitu banyak orang kami? Pakar terkuat dari Ras Kepompong adalah seekor rubah tua yang licik. Dia tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk bergerak. Oleh karena itu, dia telah menunggu dengan sabar hingga saat ini. Ketika dia melihat Su Fang di ambang pingsan, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Saat dia hendak meninggalkan sarang lebah dan menyerang Su Fang, ahli terkuat dari Ras Kepompong mulai ragu-ragu. Ada yang tidak beres. Umat manusia pada dasarnya licik. Mungkinkah manusia jenius ini berpura-pura? Dia pasti berpura-pura. Kalau tidak, mengapa dia tidak melarikan diri dalam kondisi terluka parah saat ini? Setelah ragu-ragu, ahli terkuat dari Ras Kepompong mundur. Aneh, kenapa ahli terkuat dari Ras Kepompong belum muncul? Keadaan Su Fang yang terluka parah saat ini tentu saja merupakan penyamaran. Dengan bantuan Gui-Gui untuk menetralkan racun dan bantuan Skypiercing Blood King Fin untuk memulihkan vitalitasnya, tubuh fisik Su Fang sepertinya terluka parah. Namun, ia bisa pulih dalam sekejap. Sebaliknya, avatar lainnya benar-benar kelelahan. Jumlah krisalis Rache terlalu mengejutkan. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Oleh karena itu, Su Fang berencana menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Dia akan memikat ahli terkuat dari Ras Kepompong dan membunuhnya. Dengan cara ini, dia akan menyelesaikan lebih dari setengah tes kelima. Poinnya pasti lebih tinggi dari sebagian besar peserta. Siapa yang tahu? Ahli terkuat dari Ras Kepompong tidak tertipu oleh tipuannya. Hal ini membuat Su Fang sangat tertekan. Karena kamu tidak mau keluar, aku akan membunuh semua anggota klanmu. Mari kita lihat apakah kamu masih ingin keluar. Niat membunuh yang tajam muncul di mata Su Fang. Dia segera melepaskan Gui-Gui. Gui-Gui, yang telah berubah setelah melahap mastif yang dimurnikan darah ilahi, menunjukkan kekuatan yang melebihi ekspektasi Su Fang. Saat Gui-Gui muncul, tubuhnya langsung roboh. Dia berubah menjadi genangan darah yang menyebar ke segala arah. Berbeda dengan laut darah musim semi kuning yang pernah digunakan Su Fang di masa lalu, darah Gui-Gui adalah darah hitam yang aneh. Itu memancarkan aura pembunuh sedingin es yang bisa membekukan jiwa seseorang. Ini juga merupakan transformasi yang dialami setelah melahap mastif yang dimurnikan darah ilahi. Guyuran. Genangan darah melonjak dan menyapu ke segala arah. Itu seperti banjir besar yang menelan banyak pembudidaya ras kepompong di lorong. Darah hitam sedingin es seketika membekukan jiwa para penggarap ras kepompong yang tersapu ke dalamnya. Racunnya seratus kali lebih kuat daripada racun para pembudidaya ras kepompong ini. Itu mendesis dan merusak tubuh mereka. Setelah serangkaian jeritan yang membekukan darah, para pembudidaya ras kepompong berubah menjadi genangan darah dan bergabung ke dalam lautan darah hitam yang telah diubah oleh Gui-Gui. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, para pembudidaya ras kepompong di lorong dalam jarak seribu kaki dari Su Fang semuanya dilahap abis. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga para penggarap ras kepompong lainnya tidak lagi berani melangkah maju. Su Fang juga terkejut sekaligus senang. Dia tidak menyangka kemampuan melahap dan racun Gui-Gui menjadi begitu kuat setelah transformasinya. Monster macam apa itu? Jadi dia punya kartu truf. Pantas saja dia masih berani tinggal di sini meski terluka parah. Karena itu masalahnya, dia akan tinggal di sini dan menemani ras kita dalam kematian. Orang ini memiliki heaven piercing blood king fin dan monster yang sangat kuat. Dia pasti memiliki status yang luar biasa dalam umat manusia. Sangat berharga jika dia menemani ras kita dalam kematian. Para pembudidaya ras kepompong juga kaget saat melihat Gui-Gui. Pada saat yang sama, keraguan mereka hilang sepenuhnya. Terus serang dan bunuh manusia itu. Setelah para penggarap ras kepompong mengeluarkan perintah kepada anggota klannya, mereka diam-diam meninggalkan gua. Para pembudidaya ras kepompong menyerang Sufang seperti gelombang pasang sekali lagi. Kali ini, semuanya ahli. Di antara mereka, bahkan ada beberapa ahli kuat yang telah melampaui level daolor. Lautan darah yang telah diubah oleh Gui-Gui bergetar dan hancur di bawah serangan ganas para pembudidaya ras kepompong. Itu terus menyusut hingga lebarnya hanya seratus kaki. Sepertinya ras kepompong berencana menjadi gila untuk yang terakhir kalinya. Sufang menyimpan semua avatarnya yang lain dan menggabungkan avatar iblis darahnya dengan tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, ia menggabungkan kemampuan penginderaannya dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk memproyeksikan kemampuan penginderaannya guna melindungi dari para pembudidaya ras kepompong yang lebih kuat. Berdengung. 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 Di antara para pembudidaya ras kepompong di sebelah kanan, terdapat seorang pembudidaya yang penampilannya tidak jauh berbeda dengan para pembudidaya ras kepompong lainnya. Dia menatap Sufang dengan tatapan mematikan yang menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip dengan liar. Orang ini pasti seorang kultifator ras kepompong. Auranya sangat kuat hingga hampir setara dengan heartbreaker. Dia bercampur dengan para kultifator ras kepompong lainnya. Jelas sekali dia ingin melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Sufang kaget. Dia tidak menyangka kultifator ras kepompong begitu licik. Karena itu, Sufang tidak bisa menahan diri lagi, dan dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul dan melancarkan serangan terkuatnya. Avatar Sufang yang paling kuat adalah Avatar Bloodfin. Serangan paling kuat dari Avatar Bloodfin adalah pedang pemotong jiwa neraka berdarah. Ledakan. Niat membunuh yang mengejutkan muncul dari Avatar Bloodfin. Itu menyelimuti sekeliling dan berubah menjadi neraka berdarah. Itu menyelimuti banyak pembudidaya ras kepompong, termasuk pembudidaya ras kepompong. Kemudian, 300 pikiran dilepaskan oleh Sufang. Mereka bergabung menjadi satu dan berubah menjadi Sufang yang berjubah darah. Dia memegang pisau berdarah di tangannya dan tampak seperti dewa kematian. Avatar berjubah darah ini dibentuk oleh niat membunuh Sufang, Dao Pembantaian, dan Aura Iblis Darah. Itu juga merupakan serangan Sufang yang paling kuat. Membunuh. Sufang yang berjubah darah menebas dengan pedangnya. 2885. Manusia jenius itu hanya ada di alam Daolord. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan serangan sekuat itu? Ahli tertinggi dari ras kepompong awalnya bermaksud melancarkan serangan diam-diam ke Sufang. Namun siapa sangka Sufang akan mengambil inisiatif dan lengah? Ahli tertinggi dari ras kepompong terkena serangan niat dari pedang pemotong jiwa neraka darah dan langsung terluka parah. Ahli tertinggi dari ras kepompong tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik dan hanya bisa mengeksekusi teknik terlarang dari ras kepompong untuk melarikan diri demi nyawanya. Tubuhnya seperti jangkrik yang berganti kulit, meninggalkan cangkang yang layu dan kosong di tempat. Dia terbelah dua oleh pisau itu. Di gua tempat ahli tertinggi ras kepompong tinggal, seberkas cahaya berdarah muncul dari udara tipis dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah sosok. Itu adalah ahli tertinggi dari ras asing. Namun, auranya jelas menjadi jauh lebih lemah dan keseluruhan kekuatannya telah turun drastis. Jelas sekali, dia telah membayar mahal untuk melakukan teknik terlarang ini. Terlebih lagi, jiwanya terluka oleh serangan niat Sufang. Meski tidak berakibat fatal, vitalitasnya telah rusak parah. Kapan seorang jenius yang menakjubkan muncul di ras manusia yang lemah? Bahkan aku hampir terbunuh olehnya. Dia terlalu menakutkan, mata ahli tertinggi ras kepompong dipenuhi ketakutan. Segera setelah itu, dia sepenuhnya menghilangkan gagasan untuk membunuh Sufang. Dia menurunkan perintah itu dan memerintahkan anggota klannya untuk melarikan diri demi hidup mereka dan tidak bertarung dengan manusia jenius itu. Para pembudidaya ras kepompong mundur seperti air pasang dan dengan cepat menghilang dari lingkungan Sufang. Serangan Sufang yang dia yakini akan mendarat ternyata meleset. Mau tak mau dia terkejut ketika melihat tubuh layu dari ahli tertinggi ras kepompong yang terpotong-potong. Berbagai kemampuan bawaan yang kuat dari ras asing memang tidak ada habisnya. Namun, agak terlalu menggelikan untuk berpikir bahwa kamu bisa lolos dari kejaranku. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tubuh ahli tertinggi ras kepompong yang hancur ke tangannya. Fragmen-fragmen ini dikeluarkan dari tubuh ahli tertinggi ras kepompong. Itu seperti jangkrik yang rontok dan mengandung aura takdirnya. Setelah memahami aura takdirnya, tidak terlalu sulit bagi Sufang untuk menemukannya di labirin sarang lebah. Sufang mengeluarkan pil kuno dan pil Blutfin dan melahapnya secara sembarangan untuk memulihkan konsumsi tubuh fisik dan avatarnya. Pada saat yang sama, dia membiarkan Heaven Piercing Blutking Fin melahap kekuatan hidup Blutpig Heartbreaker yang meresap ke dalam tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Adapun racun di tubuh fisiknya dan dharma kaya dengan cepat dimakan oleh gui-gui. Tubuh kedagingan Sufang pulih dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan vitalitas dan energi darahnya yang agak layu pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika makhluk terkuat dari ras asing melihat hal ini melalui mata majemuknya, dia terkejut sekali lagi. Pada saat yang sama, dia menyadari. Sialan! Luka serius yang dialami manusia itu sebenarnya adalah penyamaran. Kita telah ditipu. Manusia tercelah. Kebencian adalah kebencian. Makhluk paling kuat dari ras kepompong tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk membunuh Sufang. Bukan saja dia tidak berani mengejar Sufang, tapi dia juga harus menghindarinya. Meskipun pedang pemotong jiwa penjara darah Sufang gagal membunuhnya, niat membunuh yang mengerikan telah meninggalkan luka di jiwanya yang sulit disembuhkan, menyebabkan dia tanpa sadar takut pada Sufang. Setelah itu, makhluk terkuat dari ras kepompong menyadari dengan sangat terkejut dan putus asa bahwa melarikan diri bukanlah tugas yang mudah. Sufang sebenarnya mendekatinya dengan cepat. Targetnya sangat jelas. Mustahil. Bagaimana dia bisa merasakan keberadaanku meski ada lapisan penghalang? Makhluk paling kuat dari ras kepompong sangat terkejut. Bagaimana dia berani tinggal lebih lama lagi? Dia segera memindahkan sarangnya. Sedikit yang dia tahu. Makhluk paling kuat dari ras kepompong telah bergerak lima kali berturut-turut, tetapi Sufang telah menemukan lokasinya secara akurat setiap kali. Sialan, manusia itu pasti punya kemampuan luar biasa untuk merasakan aura. Makhluk paling kuat dari ras kepompong akhirnya mengerti. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sufang dapat menemukannya bukan karena kekuatan hidupnya, tetapi karena aura takdir. Manusia rendahan, tunggu sampai aku pulih. Aku pasti akan melahapmu. Makhluk paling kuat dari ras kepompong benar-benar ketakutan. Meskipun dia berbicara dengan kejam, hatinya dipenuhi rasa takut. Kemudian, dia terbang keluar dari sarangnya dan tiba di luar dunia material. Tiba-tiba, dia baru saja mendarat di punggung gunung ketika dia merasakan Sufang juga telah meninggalkan sarangnya. Makhluk paling kuat dari ras kepompong mengertakan gigi dan mengeksekusi teknik terlarang dari ras kepompong sekali lagi. Dia melepaskan tubuh fisiknya dan membentuk yang baru. Seluruh auranya berubah drastis. Kemudian, dia memisahkan seutas kesadarannya untuk tinggal di tubuh fisik layu yang telah dia keluarkan dan berteleportasi ke kejauhan. Adapun tubuh aslinya, dia bersembunyi di punggung gunung dan mengeksekusi kemampuan bawaannya untuk menahan auranya. Dalam sekejap, auranya hilang sama sekali, seolah dia telah mati. Sufang merasakan dua aura takdir yang serupa. Dia pertama kali tertegun, tapi kemudian senyuman dingin muncul di wajahnya. Meskipun teknik terlarang dari makhluk paling kuat dari ras kepompong itu luar biasa, teknik itu tidak bisa menyembunyikan takdir seseorang. Bagaimana ia bisa lolos dari deteksi teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Tindakan makhluk terkuat dari ras kepompong sangat menggelikan di mata Sufang. Dia sungguh tidak beruntung bisa bertemu Sufang. Tak disangka makhluk perkasa seperti dia akan dipaksa sedemikian rupa. Sufang pura-pura tidak menyadarinya dan terbang ke kejauhan. Dia melewati punggung gunung tempat makhluk paling kuat dari ras kepompong bersembunyi. Makhluk terkuat dari ras kepompong merasa sangat senang saat dia merasakan kepergian Sufang. Namun, pada saat berikutnya, niat membunuh yang sangat kuat tiba-tiba turun dan menyelimuti seluruh gunung, termasuk makhluk paling kuat dari ras kepompong di punggung gunung. Sial, aku ketahuan. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Makhluk paling kuat dari ras kepompong dipenuhi dengan pikiran tidak percaya. Ledakan. Niat membunuh berubah menjadi dunia penjara yang berdarah. Sufang yang berjubah darah tampak seperti dewa kematian. Dia menebas dengan pedangnya dan mendarat di punggung gunung. Jika makhluk paling kuat dari ras kepompong melawan Sufang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan dirugikan. Namun, Sufang tiba-tiba menyerang dua kali berturut-turut, membuat makhluk terkuat dari ras kepompong lengah. Dia langsung ditekan oleh niat membunuh. Kali ini, dia bahkan lebih tidak beruntung dari sebelumnya. Setelah melepaskan cangkangnya dua kali, vitalitasnya rusak parah. Selain cedera pada jiwanya, kekuatannya jauh dari kondisi puncaknya. Ketika pedang darah menebas tubuhnya, keinginannya segera hancur. Tubuh fisiknya juga terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang yang tajam. Namun, orang ini memang merupakan makhluk terkuat dari ras kepompong. Meski tubuh fisiknya terbelah menjadi dua, dia tidak mati. Vitalitas dan darahnya terus melonjak, dan tubuh fisiknya akan segera pulih. Membelanjakan. Sementara keinginannya hancur dan tubuh fisiknya terluka parah, Sufang mengeksekusi teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Aura simbol Dao terkondensasi menjadi benang tak kasat mata yang langsung mengikat nasib makhluk terkuat dari ras kepompong. Aku mengerti sekarang. Kamu adalah seorang jenius dalam platform takdir umat manusia. Kamu memiliki kemampuan tertinggi untuk mengendalikan takdir. Makhluk paling kuat dari ras kepompong akhirnya mengerti. Namun, sudah terlambat baginya untuk memahaminya sekarang. Benang karma yang menarik kehidupan telah dengan kuat mengikat nasibnya. Tidak peduli bagaimana dia melawan, nasibnya tetap jatuh ke tangan Sufang. Sufang juga mengorbankan sebagian besar umurnya. Seolah-olah waktu semakin cepat di tubuhnya, merampas umurnya. Rambut dan wajahnya berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, dia berubah menjadi seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Untuk menggunakan benang karma penarik kehidupan untuk mengendalikan nasib orang lain, semakin kuat musuhnya, semakin besar harga yang harus dibayar Sufang. Kali ini, dia menghadapi makhluk tangguh dari ras kepompong. Level kultivasinya berada pada level yang sama dengan Heartbreaker. Meskipun Sufang telah menjadi daulor dan kekuatannya meningkat pesat, dia masih harus membayar mahal. Kerugiannya tidak terlalu besar, namun juga tidak ringan. Jika dia tidak memiliki sarana untuk memulihkan hidupnya, Sufang tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk mengendalikan nasib makhluk terkuat dari ras kepompong. Dia akan langsung membunuhnya. Heaven Piercing Blood King Finn melahap kekuatan hidup Heartbreaker tanpa hambatan. Kemudian, energi itu meresap ke dalam tubuh fisik Sufang, menyebabkan kekuatan hidupnya yang terkuras mulai pulih. Makhluk paling kuat dari ras kepompong telah sepenuhnya menyerah untuk melawan. Sufang memerintahkannya untuk memulihkan tubuh fisiknya, yang akan sangat berguna di kemudian hari. Sekarang, ayo musnahkan semua ras kepompong yang ada di sarang ini. Mata Sufang bersinar dengan ketegasan dan kekejaman. Ternyata, dia tidak segan-segan mengorbankan umurnya untuk menggunakan benang karma penarik kehidupan untuk mengendalikan nasib makhluk terkuat dari ras kepompong. Dia tidak membunuhnya secara langsung karena dia ingin memusnahkan semua ras kepompong dalam satu gerakan. Bagian dalam sarangnya seperti labirin besar. Waktu Sufang terbatas. Bahkan jika kekuatannya menantang surga, mustahil baginya untuk membunuh semua ras kepompong. Oleh karena itu, dia sudah merencanakan untuk memanfaatkan makhluk paling kuat dari ras kepompong. Sufang mentransmisikan pikirannya kepada makhluk paling kuat dari ras kepompong dan memasuki ruang di perutnya. Kemudian, di luar sarangnya, ia menemukan sebuah cekungan dengan radius 500 mil yang dikelilingi pegunungan dan mendarat di dalamnya. Dia keluar dari perut makhluk terkuat dari ras kepompong. Sufang memintanya untuk berjaga di puncak gunung untuk mencegah siapapun mendekat. Kemudian, Sufang mulai sibuk di lapangan. Idenya sebenarnya sangat sederhana. Dia ingin membuat sejumlah besar pasukan di sini dan memikat semua kultifator ras kepompong ke sini sebelum membunuh mereka semua. Selama bertahun-tahun, tubuh mantra roh primordial Sufang telah menggunakan roda luotian untuk mengembangkan formasi Dao Arrai. Tubuh mantra roh primordialnya tidak hanya meningkat pesat, namun penguasaannya terhadap formasi Dao Arrai juga telah mencapai puncak Master Arrai kelas 3. Meskipun ada banyak pembudidaya ras kepompong di dalam sarang, makhluk paling kuat telah ditekan oleh Sufang. Sisanya tidak perlu ditakutkan. Dia bisa menggunakan formasi susunan untuk memusnahkan semuanya. Sufang memulihkan umurnya sambil menciptakan formasi susunan di tanah. Sangat cepat, 8 tahun berlalu. Tinggal kurang dari 1 tahun lagi hingga akhir tahap kelima. Selama periode ini, banyak pembudidaya ras kepompong, termasuk pembudidaya manusia yang hidup di permukaan materi, datang ke daerah di luar cekungan. Mereka ditakuti oleh makhluk terkuat dari ras kepompong. Di kota Daoles, tidak ada seorang pun yang melihat Sufang menekan kultifator ras kepompong saat gulungan dewa pilihan surgawi terus-menerus mengubah kondisi para kultifator. Seluruh tahap kelima memakan waktu total 10 tahun, tetapi Sufang menggunakan 8 tahun untuk membuat formasi. Apa yang dilihat orang selanjutnya adalah pemandangan dia sedang sibuk di lapangan. Apa yang dilakukan Sufang di lapangan alih-alih membunuh ras lain? Mungkinkah dia menghindari pertempuran? Tindakan Sufang selalu tidak terduga. Kali ini tidak terkecuali. Mari kita tunggu, mungkin akan ada kejutan besar. Orang-orang menebak niat Sufang. Meskipun mereka tidak begitu memahami apa yang ingin dilakukan Sufang, penampilannya di 4 tahap sebelumnya telah memberi mereka kepercayaan buta padanya. Mereka dipenuhi dengan antisipasi, berharap Sufang dapat memberi mereka kejutan besar. Pembangkit tenaga listrik Dong Xuan juga bingung dengan tindakan Sufang. Peserta lainnya masih terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan ras lain. 2886 Setelah 8 tahun, Sufang akhirnya menyelesaikan formasi besarnya. Tidak ada yang istimewa dari formasi ini. Itu hanyalah formasi yang luas dan kompleks yang terdiri dari sejumlah besar formasi ilusi, formasi yang membingungkan, dan formasi yang mematikan. Mengingat kekuatan para pembudidaya ras kepompong, mereka tidak akan bisa lepas dari belenggu formasi dalam waktu singkat. Selama 8 tahun terakhir, Sufang telah meminjam kekuatan hidup dari Heartbreaker untuk menebus hilangnya umurnya. Akan sulit baginya untuk pulih dari kelelahan avatarnya dalam waktu singkat. Namun, Sufang tidak keberatan. Dia tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak energi mulai sekarang. Setelah formasi selesai, Sufang mengirimkan roh primordialnya kepada Kultifator Ras Kepompong. Kultifator Ras Kepompong terbang ke Baskom dan mendarat di altar mantra di tengahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara, menarik Sufang dan membelenggunya ke pilar batu yang berdiri tegak di atas altar. Kultifator Ras Kepompong mengirimkan roh primordialnya ke dalam sarang, aku sudah menekan penyerang manusia itu. Semua Kultifator Ras Kepompong segera berkumpul di sini. Aku ingin mengeksekusi manusia ini di depan semua orang. Tidak ada yang boleh menunda. Hirarki suku-suku asing sangat ketat. Kultifator Ras Kepompong adalah penguasa tertinggi di seluruh sarang. Siapa yang berani melanggar perintahnya? Terlebih lagi, ketika mereka mendengar bahwa manusia ajaib yang kuat telah ditangkap, banyak pembudidaya Ras Kepompong berbondong-bondong mendatanginya. Seperti segerombolan lebah, para pembudidaya Ras Kepompong keluar dari sarangnya dan berkumpul di sekitar pembudidaya Ras Kepompong. Setengah bulan kemudian, di dalam lembah, 10 juta pembudidaya Ras Kepompong telah berkumpul. Su Fang yang, dibelenggu, pada pilar batu, mau tidak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihat begitu banyak pembudidaya Ras Kepompong. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia tidak akan mampu memusnahkan begitu banyak pembudidaya Ras Kepompong jika dia tidak menemukan cara untuk mengumpulkan mereka. Bahkan, dia mungkin malah ditelan oleh mereka. Kakak laki-lakiku dibunuh olehnya. Dia membunuh manusia rendahan ini. Bukankah terlalu mudah untuk membunuh manusia ini begitu saja? Kita harus menyedot esensi darahnya hingga kering dan memurnikan jiwanya. Karena kultifator Ras Kepompong mengumpulkan kita di sini, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Ketika para penggarap Ras Kepompong melihat Su Fang yang terbelenggu, mereka semua menunjuk ke arah Su Fang seolah-olah dia adalah mangsa mereka. Di langit di atas kota tanpa dao, pemandangan Su Fang dibelenggu juga ditampilkan di daftar ilahi pilihan surga. Su Fang telah ditangkap. Bagaimana ini mungkin? Su Fang sebenarnya dibelenggu oleh Ras Asing. Sekarang sudah berakhir, Su Fang tidak hanya tidak mampu melewati tahap kelima, nyawanya juga dalam bahaya. Mengapa ahli Jiuksuan yang memimpin final lembah darah belum mengambil tindakan untuk menyelamatkan Su Fang? Kota Daoles segera menjadi sangat panik. Su Fang benar-benar pengkhianat. Siapa yang mengira dia baru berkultivasi kurang dari satu juta tahun dan lahir di alam semesta tingkat rendah? Dia hanyalah seekor rubah tua yang licik. Kemampuan pamungkas tahap takdir surga bahkan bisa mengendalikan master Ras Asing. Luar biasa, luar biasa. Banyak pembangkit tenaga listrik Dong Suan juga berdiskusi. Pembangkit tenaga listrik di wilayah ilahi Suan Timur ini secara alami dapat melihat niat Su Fang. Mereka semua terkejut, tapi kemudian mereka kagum dengan kemampuan dan kebijaksanaan Su Fang. Kakek Luo Xiaosuot Sekte tertawa terbahak-bahak. Siapa yang bilang Su Fang tidak bisa masuk seratus besar? Sekarang, orang terkenal ini akan bertaruh 10 juta pil tingkat raja bahwa Su Fang akan menjadi yang pertama lagi. Pembangkit tenaga listrik Dong Suan tertawa getir. Semua kultifator Ras Kepompong telah jatuh ke dalam perangkap Su Fang dan hampir dibunuh. Siapa yang tidak dapat melihat bahwa poin yang diperoleh Su Fang tidak ada bandingannya? Suosh, suosh, suosh. Saat para penggarap Ras Kepompong sedang mendiskusikan Su Fang, Su Fang tiba-tiba melepaskan 300 helai kesadaran yang berubah menjadi hantu dan terbang ke berbagai arah. Para penggarap Ras Kepompong terkejut dan dalam sekejap, mereka hendak menyerang Su Fang. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Ras Kepompong mengeluarkan auranya. Jangan panik, ini adalah pengaturan yang terkenal. Meskipun para penggarap Ras Kepompong ragu, tidak ada seorang pun yang berani menentang kehendak kelompok besar. 300 untaian kesadaran Su Fang mengaktifkan formasi yang telah dipasang di Baskom. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat formasi tersebut diaktifkan, para penggarap Ras Kepompong segera terjebak dalam formasi besar tersebut. Bunuh mereka semua. Su Fang terbang dari pilar batu ke altar mantra dan mengirimkan niat membunuh ke pembangkit tenaga listrik Ras Kepompong. Pembangkit tenaga listrik Ras Kepompong tampak ragu-ragu dan berkonflik. Deng, dengungan, dengungan. Su Fang mengendalikan pengendalian karma kehidupan. Saat ia sedikit bergetar, kekuatan kendali dari takdir memaksa pembangkit tenaga listrik Ras Kepompong menyerah untuk melawan. Dengan hati penuh kesakitan, dia menyerang orang-orangnya yang terjebak dalam formasi. Su Fang juga merilis avatar Nas Chen Soul-nya, mengendalikan seluruh situasi formasi. Selanjutnya, Su Fang melepaskan avatar Suan Yang, avatar Suan Huang, avatar Jalan Surga, avatar Kemarahan Darah, dan Gui-gui untuk mengisi formasi. Tubuh fisik Su Fang berubah menjadi Heaven Piercing Blood King Finn dan memulai pembantaian besar-besaran dalam formasi. Di bawah tekanan yang menghancurkan dari formasi, avatar Su Fang, tubuh fisik, Gui-gui, dan pembangkit tenaga listrik Ras Kepompong yang kuat, para pembudidaya Ras Asing dibantai seluruhnya. Mengapa? Mengapa pembangkit tenaga listrik mengkhianati Ras kita? Jebakan. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh manusia. Aku tidak rela mati di bawah skema manusia. Ceritan penuh keputus asaan dan rasa sakit naik dan turun dalam formasi. Mereka bertahan lama dan bergema di seluruh tempat. Kebencian dan permusuhan yang dilepaskan oleh para penggarap Ras Asing sebelum kematian mereka menerobos formasi dan berkumpul menjadi awan gelap yang menutupi langit. Ceritan itu terdengar oleh para penggarap Ras Kepompong biasa di dunia material, serta para penggarap Ras Manusia dan Manusia. Mereka semua gemetar, mengira akhir telah tiba. Adegan ini dirasakan oleh pembangkit tenaga listrik Jiuksuan yang memimpin final lembah darah. Dia juga terkejut, dan kemudian langsung menampilkannya di daftar ilahi terpilih dengan pikirannya. Su Fang sebenarnya menggunakan formasi untuk membunuh semua kultifator Ras Asing. Meskipun mereka tidak bisa melihat adegan pembunuhan dalam barisan, niat membunuh yang mengerikan, serta kebencian dan kekejaman, menembus daftar ilahi terpilih dan menyebabkan seluruh kota tanpa dao terdiam. Hati semua orang gemetar, kaget, dan ketakutan. Saya tidak menyangka Su Fang begitu kejam. Dia menggunakan formasi untuk memusnahkan puluhan juta Ras Asing dalam satu gerakan, membantai seluruh Ras. Umat manusia kita kekurangan orang-orang yang begitu kejam. Saat berhadapan dengan Ras Asing, kita harus menghentikan pendarahan dengan darah. Setelah berkultifasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, orang terkenal ini tiba-tiba menyadari bahwa saya bahkan tidak sebaik seorang kultifator daois yang telah berkultifasi kurang dari satu juta tahun. Bakat, kekayaan, kelicikan, kelihayan, keuletan, hati dao yang tegas, dan metode yang kejam. Sulit bagi orang seperti itu untuk tidak bangkit di masa depan. Pusat kekuatan Dong Suan juga terguncang oleh pembantaian berdarah Su Fang. Hati dao dari penatua senior musim-semi musim bugur dan penatua agung Changsun gemetar. Su Fang sangat kejam, betapa menakutkannya dia ketika dia bangkit. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Pada saat ini, dua pembangkit tenaga listrik alam ilahi mendalam timur diam-diam menyesali tindakan mereka. Mereka seharusnya tidak serakah untuk mencoba mencuri laba-laba Su Fang. Pembantaian itu berlangsung selama tiga bulan. Ceritan dalam formasi tidak lagi bergema. Itu sangat sunyi. Su Fang mengingat semua avatar dan hantunya sebelum menghilangkan formasi. Mayat para pembudidaya ras asing berserakan di mana-mana. Darah segar mewarnai tanah menjadi merah, dan ketika mengering, darah itu mengembun menjadi lapisan gumpalan darah yang tebal. Bau darah membubung ke langit, seolah-olah seluruh tempat telah jatuh ke dalam neraka pembantaian. Su Fang tidak membiarkan mayat-mayat itu pergi, menyimpan semuanya di istana dao dan menyegelnya. Ini adalah material yang sangat bagus untuk Ghost dan Skyperching Blood King Fines untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jika dia ingin menaklukkan Big Goblin di masa depan, itu akan berguna juga. Tiba-tiba, aura pembunuh dalam avatar darah merah Su Fang melonjak hebat. Keempat bintang pembunuh dan semua bekas tebasan pada armor merah itu bergetar hebat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, bintang pembunuh lainnya terbentuk. Dewa pembantaian berdarah ilahi bintang 5. Ternyata avatar darah merah Su Fang juga meningkat setelah membunuh begitu banyak pembudidaya ras asing. Avatar darah merah dilahirkan untuk membunuh, dan membunuh adalah cara terbaik untuk memperbaikinya. Su Fang sangat gembira karena avatar darah merah miliknya telah meningkat lagi. Pada saat ini, tatapan Su Fang sedikit berubah saat dia melihat ke arah pembangkit tenaga listrik suku ke Pompong dan meraung, beraninya kamu. Uff! Tubuh pembangkit tenaga listrik suku ke Pompong tiba-tiba roboh. Nasibnya dikendalikan oleh Su Fang, dan dia tidak punya pilihan selain menuruti takdirnya dan membunuh sesama anggota sukunya. Namun kesadarannya masih sangat jelas. Akibat dari konflik keduanya adalah dia hanya bisa memilih kematian. Su Fang tidak dapat menghentikannya tepat waktu dan hanya bisa menyaksikan pembangkit tenaga listrik suku ke Pompong berubah menjadi genangan darah. Bahkan jiwanya pun ikut menghilang. Sayang sekali. Su Fang merasa sangat disayangkan. Su Fang bersiap untuk membawa pembangkit tenaga listrik seperti itu keluar dari ruang uji coba. Di masa depan, dia akan memiliki ahli kuat lainnya di bawah komandonya. Dia tidak menyangka pembangkit tenaga listrik ras asing ini begitu ganas. Nasibnya terkendali dan dia dengan tegas memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Su Fang mengulurkan tangan dan mengambil darah yang merupakan tubuh pembangkit tenaga listrik suku ke Pompong yang roboh. Dia menyerapnya ke dalam istana Dao dan menyegelnya. Su Fang tiba-tiba mengangkat alisnya. Dengan membalikkan tangan kanannya, sebuah benda yang tampak seperti tulang binatang muncul di telapak tangannya. Ini adalah tulang binatang dewa yang digunakan ras asing untuk menyimpan harta karun. Itu mirip dengan cincin penyimpanan yang paling sering digunakan oleh pembudidaya manusia. Benda itu tersembunyi di dalam tubuh pembangkit tenaga listrik suku ke Pompong dan baru saja ditemukan oleh Su Fang. Seharusnya ada cukup banyak harta karun di ruang penyimpanan pembangkit tenaga listrik ras asing. Su Fang mengirimkan kesadaran roh primordialnya ke dalam tulang. Hasilnya adalah kekecewaan besarnya. Sebagian besar barang di ruang penyimpanan internal digunakan oleh pembudidaya ras asing. Mereka tidak banyak berguna bagi manusia yang membudidayakan. Namun, tidak semuanya sia-sia. Di dalam angkasa, Su Fang menemukan sepasang sayap mirip lebah. Panjangnya hanya tiga kaki, tapi auranya sangat mengejutkan. Itu bahkan lebih kuat dari aura pembangkit tenaga listrik ras asing. Sayapnya ditutupi dengan tanda alami. Itu seperti tanda yang dicantumkan oleh dao surgawi pada mereka. Mereka mengandung aura dao luar angkasa. Sepasang sayap ini jelas terlepas dari tubuh ahli kuat suku ke Pompong. Itu jelas bukan barang biasa. Su Fang merenung sejenak dan memutuskan bahwa setelah final lembah darah selesai, dia akan menemukan pemurni artefak terbaik dan menyempurnakan sepasang sayap ini menjadi suan bau terbang. 2.887 Botol giok itu setengah diisi dengan cairan suan guang ungu kental yang mengeluarkan aroma aneh. Apa ini? Su Fang merasakan bahwa ini jelas merupakan barang yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu kegunaannya. Su Fang, kamu beruntung. Itu adalah sum-sum ilahi giok ungu, yang dibentuk oleh para ahli terkemuka dari ras ke Pompong menggunakan aura asal mereka sendiri dan berbagai benda spiritual setelah bertahun-tahun disempurnakan. Sum-sum ilahi giok ungu. Apa gunanya? Perlombaan ke Pompong menggunakan ini untuk mengasuh para kultifator. Setengah botol sum-sum ilahi giok ungu ini cukup untuk mengasuh 10 ahli alam mendalam dao yang melampaui dao lor. Ini adalah garis hidup dari ras ke Pompong di sini. Apakah ini berguna bagi kita para kultifator manusia? Pembudidaya manusia dapat menggunakannya untuk memurnikan ramuan yang sangat langka. Ini bahkan lebih berguna bagi Anda. Kedua sahabat dao Anda dapat menggunakannya. Ini berguna untuk Suansin dan Dewi Luo. Mendengar bahwa itu berguna bagi Suansin dan Dewi Luo, Su Fang menjadi bersemangat. Rekan daomu, yang wajahnya dirusak oleh Junior Klan Ye, dapat menggunakan item ini untuk memulihkan wajahnya. Dengan cara ini, aku dapat menghemat tenaga. Sumsum ilahi giok ungu juga dapat digunakan untuk memberi makan inti dao surgawi dan mengubah bakat budidaya pendamping dao Anda yang lain. Kejutan yang tak terduga, kejutan yang sangat besar. Su Fang sangat gembira. Dia dengan hati-hati menyimpan sumsum ilahi giok ungu di istana daunnya dan menyegelnya seolah-olah dia sedang menyimpan harta karun yang tiada taranya. Su Fang menghitung dengan jarinya. Tahap kelima akan berakhir sekitar setengah tahun. Jadi Su Fang melepaskan gui-gui untuk menghadapi anggota ras ke Pompong biasa di luar sarang. Jika gulma ditebang tanpa akar, mereka akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh terhadap ras asing. Dia bahkan tidak membiarkan ras asing biasa itu pergi. Dia duduk bersila di atas materi tersebut selama hampir setengah tahun. Suara agung ahli jiuksuan tiba-tiba terngiang di benak Su Fang. Tahap kelima telah berakhir. Keluar. Su Fang memanggil kembali gui-gui dan mengaktifkan token pilihan surga. Kekuatan ilahi yang mendistorsi ruang menyapu dia dan dia menghilang dari ruang independen tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebuah alun-alun di puncak gunung pembantayan. Huhuhu gelombang. Satu demi satu, para kontestan muncul di alun-alun pada waktu yang bersamaan. Dari peserta yang kembali dari ruang uji coba tahap kelima, hanya tersisa sekitar 1.100 orang. Sisanya meninggal di ruang uji coba atau harus mundur dari tahap kelima di tengah jalan. Meski baru 10 tahun berlalu sejak tahap kelima, setiap kontestan telah mengalami perubahan yang mencengangkan setelah melalui tahap kelima. Setiap kontestan memancarkan aura pembunuh yang kuat dan aura berdarah. Itu seperti pedang besar yang telah melahap banyak nyawa. Kejiwaan masa lalu tak lagi terlihat dari para peserta ini. Sebaliknya, ada aura ganas di sekitar mereka. Mata mereka tegas dan penuh rasa percaya diri yang kuat. Bahkan jika para kontestan ini tidak bisa mendapatkan peringkat yang bagus di Tian Suan Jiuksuan, mereka pasti akan menjadi ahli di masa depan. Di antara semua kontestan, mungkin hanya Su Fang yang terlihat paling santai. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya menciptakan formasi. Setelah menggunakan formasi untuk memusnahkan semua pembudidaya pupar Aceh, dia beristirahat selama setengah tahun. Sebaliknya, yang lain telah bertempur dalam pertempuran berdarah setiap saat. Sebagai perbandingan, bagaimana mungkin dia tidak santai? Gu Tianqi memandang Su Fang. Su Fang, jangan bilang kamu berkeliling ruang sidang lalu kembali. Su Fang tersenyum santai. Saya cukup beruntung kali ini. Ras alien yang saya temui tidak terlalu kuat. Tentu saja mudah. Gu Tianqi bertanya, Ras alien apa yang kamu temui kali ini? Su Fang menjawab dengan jujur, Perlombaan pupa. Perlombaan pupa, Ras pupa yang hidup di sarang mirip sarang lebah. Anda kurang beruntung kali ini. Ku dengar selama Ras pupa bersembunyi di sarangnya, sangat sulit untuk membunuh mereka. Gu Tianqi memandang Su Fang dengan penuh simpati. Sangat sulit untuk mencapai hasil yang baik ketika menghadapi ras alien yang sulit seperti Ras pupa. Tidak heran jika Su Fang terlihat begitu santai. Suara Dong Xuan Huang Huang terdengar, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Final lembah darah pada akhirnya ditentukan oleh kekuatan sejati. Bagaimana Anda bisa dianggap jenius jika Anda mengandalkan trik untuk mendapatkan perhatian? Kamu sudah menunjukkan sifat aslimu sekarang, bukan? Su Fang tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Dong Xuan Huang Huang diabaikan oleh Su Fang. Kemarahan muncul dalam dirinya saat dia berteriak dengan dingin, sombong. Su Fang mengangkat alisnya dan menjawab dengan terus terang, Jika aku mengatakan bahwa poinku melebihi poinmu, kamu akan mengatakan bahwa aku sombong. Aku tidak peduli padamu sekarang, tetapi kamu tetap mengatakan bahwa aku sombong. Dong Xuan Huang Huang, jawaban apa yang Anda inginkan dari saya untuk memuaskan Anda? Para kontestan tertawa kecil. Gu Tianqi berkata, Dong Xuan Huang Huang, dari kelihatannya, bisakah kamu menempati posisi pertama di tahap kelima? Huh, Dong Xuan Huang Huang tersenyum bangga. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan menempati posisi pertama, tetapi saya membunuh setidaknya 70% pembudidaya alien di ruang uji coba. Dengan hasil seperti itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk mengambil posisi tiga besar, kanan. Berapa banyak pembudidaya alien yang telah kamu bunuh, Gu Tianqi? Para pembudidaya lainnya semuanya terkejut. Ada puluhan juta pembudidaya ras asing di setiap ruang percobaan. Mampu membunuh lebih dari 70% dari mereka hanya dalam 10 tahun adalah hasil yang sangat mengesankan. Meskipun Gu Tianqi juga telah membunuh banyak kultifator asing, dia hanya membunuh 60% dari mereka. Inilah perbedaan antara keduanya. Bahkan pemuda Yao, Li Seng, dan tiga jenius lainnya dari alam dewa lainnya tidak mendapatkan hasil yang mengesankan, apalagi para jenius lainnya. Melihat ekspresi Gu Tianqi, Dong Xuan Huang Huang tersenyum menghina dan mengabaikannya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Feik Xuan dan berkata, Ye Feik Xuan, menurutku hasilmu seharusnya jauh lebih baik daripada hasilku, kan? Ye Feik Xuan tersenyum tipis dan berkata perlahan, aku tidak membunuh 70% dari para penggarap alien, tapi termasuk yang terkuat dari suku bersenjata delapan di ruang percobaan, 99% dari para penggarap tingkat download dari suku bersenjata delapan terbunuh oleh saya. Suara mendesing. Semua orang terkejut dan menghirup udara dingin. Aura Dong Xuan Jun langsung berubah. Jelas dia tidak dapat mencapai hasil Ye Feik Xuan. Cahaya ilahi Ye Feik Xuan menyapu para kontestan dan akhirnya mendarat di Sufang. Dia berkata dengan suara yang mendominasi, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya datang ke Dong Xuan kali ini untuk menginjak-injak kalian semua kultifator Dong Xuan di bawah kaki saya. Tahap kelima hanyalah permulaan, terutama kamu, Sufang. Selama peraturan mengizinkan, saya akan menampilkan kepala anda di depan banyak petani Dong Xuan yang tak terhitung jumlahnya. Sufang mencibir, kamu baru memenangkan satu tahap dan kamu sudah sangat sombong. Jika kamu memenangkan empat tahap sebelumnya, bukankah kamu akan masuk surga? Ye Feik Xuan mencibir dengan jijik, seperti yang dikatakan Dong Xuan Huang Huang, kamu oportunistik di empat tahap sebelumnya. Di tahap kelima, trik kecilmu tidak berguna. Hanya tempat pertama di tahap ini yang meyakinkan. Sufang berkata, kamu menjadi yang pertama adalah yang paling meyakinkan. Aku menjadi yang pertama dalam empat tahap sebelumnya karena aku oportunis. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi yang pertama dalam tahap kelima? Apa maksudnya? Semua orang memandang Sufang. Mendengarkan nadanya, dia tampaknya yakin bisa melampaui Ye Feik Xuan. Bibir Ye Feik Xuan membentuk senyuman saat dia berteriak dengan dominan, jika aku tidak bisa menjadi yang pertama di tahap ini, siapa yang akan menjadi yang pertama? Apakah itu kamu, Sufang? Jika itu masalahnya, hef, mau tak mau aku mempertanyakan keadilan final lembah darah ini. Sufang tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Kali ini, dia telah memusnahkan semua pembudidaya ras kepompong. Bahkan kepompong biasa pun kebanyakan dibunuh. Tempat pertama tahap kelima adalah miliknya. Ye Feik Xuan berani mempertanyakan pilihan surgawi Jiuxuan. Dia hanya mencari kematian. Seleksi surgawi Jiuxuan tidak diatur oleh satu kekuatan saja. Itu adalah pertemuan manusia yang diselenggarakan bersama oleh puncak keberadaan Jiuxuan. Tidak peduli seberapa kuat klan Suan Ye Tengah, bisakah mereka melampaui para ahli itu? Setelah menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, pakar Jiuxuan yang menjadi tuan rumah final lembah darah muncul di udara di atas alun-alun. Selanjutnya, saya akan mengumumkan peringkat tahap kelima. Mereka yang tidak termasuk dalam daftar seleksi surgawi akan tersingkir. Mereka yang ada dalam daftar akan mewakili alam ilahi Dong Suan untuk pergi ke Suan Tengah dan berpartisipasi dalam final Jiuxuan. Mereka yang tidak yakin dengan hasilnya langsung menjadi gugup. Para peserta yang yakin dengan hasil mereka dipenuhi dengan antisipasi. Pakar Jiuxuan melambaikan tangannya dan proyeksi mini dari daftar pilihan surgawi muncul di udara di atas alun-alun. Namun, itu tertutup dan isinya tidak terlihat. Daftar seleksi surgawi perlahan terbuka, mengungkapkan nama kontestan ke-1000. Yang ada hanya namanya, tapi tidak ada hasil. Kultifator yang mulia segera berteriak dengan semangat. Berada di posisi ke-1000, meski berada di posisi terakhir, sangatlah penting. Bahkan jika dia tidak mendapat tempat di final, masa depannya di alam ilahi Suan Timur tidak akan terbatas. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Diam, atau kamu akan didiskualifikasi? Teriak pakar Jiuxuan dengan dingin. Penggarap tempat ke-1000 segera terdiam dan tidak berani bersuara. Saat daftar seleksi surgawi dibuka, nama-nama kontestan terungkap satu per satu. Mereka yang ada dalam daftar tentu saja bersemangat. Beberapa kontestan membandingkan kekuatan mereka dengan hasil token seleksi surgawi dan memahami bahwa mereka telah tersingkir. Di kota Daoles. Setiap kali sebuah nama muncul, pasti ada gelombang seru dan sorak-sorai. Mereka yang dapat masuk dalam daftar seleksi surgawi semuanya adalah jenius Dong Suan yang luar biasa, tidak peduli peringkat mereka. Tentu saja, mereka akan mendapat perhatian dari semua pihak. Segera. Daftar seleksi surgawi menunjukkan bahwa para kontestan telah masuk seratus besar. Hati semua orang berdebar-debar. Para kontestan, bahkan mereka yang memiliki hati dao yang ulet, menjadi gugup. Hanya Ye Feik Suan, Dong Suan Huihuang, dan yang lainnya yang yakin dengan hasil mereka dan masih terlihat santai. Dong Suan Yi Chen menduduki peringkat 76. Meskipun dia adalah murid pavilion surga, kekuatannya tidak luar biasa. Sungguh luar biasa bisa memperoleh peringkat seperti itu. Ling Xing Chen menduduki peringkat 35. Peringkat ini luar biasa, tetapi tidak seberapa jika dibandingkan dengan penampilan menakjubkan Ling Xing Chen di kompetisi elit. Hingga 10 besar, semua orang menahan nafas. Tempat ke-10 adalah Geng Ming, seorang jenius formasi dari alam ilahi Suan Utara. Tempat ke-9 adalah seorang jenius dari Luo Xiao Swatsek. Tempat ke-8 hingga ke-5 ditempati oleh para jenius dari alam ilahi Suan Timur dan alam dewa lainnya. Li Sheng, seorang jenius dari klan Suan Li Tengah, menduduki peringkat ke-5. Tempat ke-4, Gu Tianqi. Kenapa aku belum melihat nama Su Fang? Mungkinkah, hasil Su Fang tidak masuk dalam seribu teratas? 2888. Ye Fei Xuan, Dong Xuan Hui Huang, dan yang lainnya mengerutkan kening. Gu Tianqi menduduki peringkat ke-4, jadi keduanya harus berada di posisi 3 besar. Pertanyaannya adalah, siapakah orang lain yang masuk 3 besar? Daftar pilihan Tuhan terus terungkap, mengungkapkan nama tempat ke-3, Dong Xuan Hui Huang. Dong Xuan Hui Huang gemetar, tinjunya mengepal rat. Dia memang kalah dari Ye Fei Xuan. Yang membuat Dong Xuan Hui Huang semakin gelisah adalah selain Ye Fei Xuan, ada orang lain di dua teratas. Kemungkinan besar itu adalah Su Fang. Ini adalah hasil yang paling tidak ingin dia lihat. Saat nama kedua daftar pilihan Tuhan terungkap, para kontestan tercengang. Kamu Fei Xuan. Mereka mengira tempat pertama pasti adalah Ye Fei Xuan. Siapa sangka dia hanya menduduki peringkat ke-2. Itu terlalu mengejutkan. Alis Ye Fei Xuan terangkat seperti pedang, sudut bibirnya melengkung membentuk cibiran. Suosh, Suosh, Suosh. Tatapan penuh keterkejutan dan keterkejutan terfokus pada Su Fang. Selain Su Fang, pada awalnya tidak ada orang lain. Benar saja, daftar pilihan Tuhan terungkap sepenuhnya, mengungkapkan nama teratas. Su Fang. Terkejut. Ketidak percayaan. Su Fang memenangkan tempat pertama dalam empat tahap pertama karena kebijaksanaan, bakat, dan tekadnya. Tahap kelima menguji kemampuan seseorang yang sebenarnya. Orang-orang mengira Su Fang paling banyak bisa masuk seratus besar, bahkan sepuluh besar. Siapa sangka? Tidak ada yang menyangka bahwa Su Fang akan memenangkan tempat pertama lagi, melampaui semua kontestan lainnya. Di kota Udao, masyarakat sudah lama mengetahui siapa yang menempati posisi teratas. Sekarang setelah debunya hilang, hal itu masih menimbulkan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya. Pembangkit tenaga listrik Dong Suan juga berseru bahwa Su Fang telah memenangkan tempat pertama dalam lima tahap berturut-turut. Sungguh sulit dipercaya. Final lembah darah pilihan Dewa Jiuk Suan telah sepenuhnya menjadi platform bagi Su Fang untuk menunjukkan bakatnya. Para murid paviliun surga, para murid dari kekuatan lain, dan para jenius dari wilayah Dewa lainnya biasanya bersinar terang. Sekarang, semuanya telah menjadi pelapis Su Fang. Penatua tertinggi Cun Kiu dan Penatua Agung Sang Sun harus menghilangkan semua pemikiran tentang Su Fang. Itu terlalu tidak realistis. Ketika seorang jenius biasa dan rendahan bentrok dengan kekuatan yang kuat, hanya ada dua kemungkinan. Mereka akan menyerah atau mati sebelum waktunya. Bagaimanapun juga, para jenius hanya memiliki kemungkinan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, tetapi mereka tidak benar-benar pembangkit tenaga listrik. Jika seseorang ingin menjadi pembangkit tenaga listrik, jalan yang harus mereka lalui terlalu panjang, dan bahaya yang harus mereka alami terlalu banyak. Oleh karena itu, orang jenius sering kali mati dalam usia muda. Namun, Su Fang saat ini memancarkan cahaya tanpa batas. Bahkan pengaruh yang mulia musim-semi musim gugur dan Penatua Agung Chang Sun tidak dapat menekannya. Di puncak gunung pembantaian. Para ahli Jiuksuan tidak memperhatikan para kontestan yang masih dalam kondisi sangat terkejut. Mereka memindahkan semua kontestan tanpa nama keluar dari lembah darah, hanya menyisakan seribu orang di peringkat surga Wisuan. Kemudian, dia berkata, meskipun tahap kelima hanya sepuluh tahun yang singkat, itu sudah sepuluh tahun pembunuhan. Saya yakin semua orang kelelahan secara fisik dan mental. Selanjutnya. Tuanku, mohon tunggu. Yefei Ksuan tiba-tiba berbicara, dengan kasar menyela ahli Jiuksuan. Sosok ilusi ahli Jiuksuan memproyeksikan cahaya ilahi yang acuh tak acuh. Dia menatap Yefei Ksuan dan berkata dengan dingin, ada apa? Yefei Ksuan berkata dengan suara berdentang, saya memiliki keraguan tentang hasil tahap kelima. Tuanku, tolong hilangkan keraguan saya. Kamu berani menanyaiku. Saya tidak berani. Namun, saya tidak percaya hasil Su Fang bisa melampaui hasil saya. Tuhanku, tolong jelaskan. Bagaimana martabat sebuah kelompok besar bisa tersinggung? Meskipun ahli Jiuksuan ini bukanlah eksistensi tertinggi seperti Dao Zu, dia masih merupakan ahli Dao Sein yang sangat kuat, melampaui Wain Sein dan Tuo Kianji. Diinterogasi oleh Yefei Ksuan di depan umum, pakar Jiuksuan ini sangat marah. Dia berkata dengan dingin, saya adalah tuan rumah final lembah darah. Mengapa saya harus menjelaskan kepada kontestan kecil seperti Anda? Jika kamu berani bersikap sombong di hadapanku lagi, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada klan Suan Ye Tengah. Yefei Ksuan mengangkat kepalanya dan berkata, klan Suan Ye Tengah tidak membutuhkanmu untuk menunjukkan belas kasihan. Aku hanya ingin kamu memberiku keadilan. Kamu masih sombong sekali di hadapanku. Aku bisa melihat bagaimana biasanya kamu. Bahkan jika kamu menentang surga, klan manusia tidak membutuhkan seorang jenius sepertimu. Saya mendiskualifikasi Anda dari final lembah darah. Pakar Jiuksuan menunjukkan martabat seorang ahli tertinggi dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Di bawah tekanan kemauan yang kuat, Yefei Ksuan berlutut di tanah. Lututnya remuk dan dia mengeluarkan seteguk darah. Semua kontestan kaget. Sufang melihat pemandangan ini dengan dingin dan mencibir di dalam hatinya, Yefei Ksuan ini sangat sombong karena identitasnya. Dia berani memprovokasi ahli tertinggi di depan umum. Dia mendekati kematian. Kemudian, sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit di atas gunung pembantayan, memperlihatkan kedalaman lembah darah. Itu adalah gerbang Ksuan besar yang mengarah ke tempat pelatihan alam dewa lainnya. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan mengirimu kembali ke klan Yek Ksuan Tengah dan membiarkan klan Yek mendisiplinkanmu. Kata pakar Jiuksuan dengan acuh tak acuh. Kekuatan ilahi yang terdistorsi turun dan menyelimuti Yefei Ksuan. Dia langsung tersedot ke dalam gerbang Ksuan dan menghilang tanpa jejak. Semuanya kembali normal. Semua kontestan diam karena takut. Tiba-tiba, Yefei Ksuan diusir dari lembah darah. Meskipun ahli Jiuksuan tidak menghukumnya, mendiskualifikasi dia dari menjadi yang terpilih di Jiuksuan sama dengan memotong masa depannya. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Tentu saja, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Cahaya ilahi dari seniman bela diri Jiuksuan yang tangguh menyapu semua orang saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Pada tahap kelima, Su Fang mengendalikan seniman bela diri terkuat dari ras kepompong. Kemudian, dia menggunakan formasi untuk memusnahkan seluruh ras kepompong, termasuk itu seniman bela diri terkuat. Tidak ada satupun kultifator yang lolos. Siapa yang bisa dibandingkan dengan hasil seperti itu? Siapa yang berani mempertanyakannya? Produk gelombang. Para kontestan gempar. Baru sekarang mereka memahami bahwa Su Fang telah memenangkan posisi teratas tahap kelima dengan kemampuannya yang sebenarnya dan bukan karena favoritisme ahli Jiuksuan, seperti yang dibayangkan Yefeiksuan. Cara mereka memandang Su Fang juga berubah seketika. Itu dipenuhi dengan rasa hormat. Tempat pertama dalam lima tahap, seberapa mengesankan hasil ini? Siapa yang bisa menutupi kecemerlangannya? Meskipun Dong Suan Huiwang marah, dia harus mengakui bahwa Su Fang telah melampauinya setelah tahap kelima final lembah darah. Saya tahu banyak dari Anda yang masih belum yakin, tapi saya terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Anda. Penampilan Su Fang di tahap kelima ditampilkan di depan umum oleh yang terpilih. Banyak orang di kota Daoles yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saat final lembah darah berakhir, kalian semua tentu akan mengetahuinya. Akibat pertumpahan darah tahap kelima, sebagian dari kalian terluka, sebagian lagi telah merusak hati dan kemauan dao kalian. Oleh karena itu, kalian akan diberikan waktu seribu tahun untuk beristirahat dan memulihkan diri. Setelah seribu tahun, ini akan menjadi tahap keenam di mana keberuntungan dan cobaan hidup berdampingan. Tahap ketujuh setelah itu akan menjadi pertarungan peringkat terakhir. Pakar Jiuxuan melambaikan tangannya dan menghilang ke dalam kehampaan. Istirahat seribu tahun bukanlah apa-apa bagi Su Fang. Dia memiliki waktu termudah di seluruh etapa kelima. Setelah memasuki Gua Suanlang, Su Fang mulai memasuki kondisi kultivasi. Metode kultivasi Su Fang saat ini sebagian besar adalah Kitab Suci Janji Jiuxuan. Dia juga terus mengembangkan taktik mistik yang ekstrim, mantra pemendek kehidupan Tianji, enikmatiannya, dan avatar serta kemampuan lainnya. Avatar roh primordialnya terus-menerus mengandalkan roda Luotian untuk memahami seni formasi. Tidak hanya kekuatan roh primordialnya yang meningkat, penguasaannya terhadap seni formasi juga meningkat. Dia tidak jauh dari menjadi master formasi tingkat keempat. Avatar Suanhuang, Avatar Suanyang, dan Avatar Crimson miliknya juga meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dengan bantuan berbagai pil obat. Gui-gui dan rotan raja darah penusuk surga meningkat paling cepat. Pada tahap kelima, Su Fang telah membunuh puluhan juta pembudidaya ras asing dan mengumpulkan mayat mereka. Mayat-mayat ini telah menjadi makanan bagi Gui-gui dan rotan raja darah penusuk surga. Dengan kemampuan melahap Gui-gui dan rotan raja darah penusuk surga, seribu tahun ini setara dengan 30 ribu tahun di Gua Suanlang, dan itu cukup bagi mereka untuk memperoleh peningkatan yang mengejutkan dan besar. Budidaya Su Fang telah meningkat dengan cepat melalui energi yang diserap oleh rotan raja darah penusuk surga, dan dia berusaha untuk maju ke alam daulor tingkat menengah sesegera mungkin. Kecepatan peningkatannya sangat mengejutkan, dan semua kemampuan Su Fang terus berubah. Waktu berlalu 10 ribu tahun telah berlalu di dalam Gua Suanlang. Pada hari ini, Su Fang yang duduk bersila di dalam Gua Suanlang tiba-tiba merasakan energi kesengsaraan muncul di dalam tubuhnya. Namun, pada saat yang sama, area kacau di dalam Istana Jiuk Suan Dao tiba-tiba menjadi kacau, dan mulai meluas dan menjadi penuh kekerasan. Seluruh Istana Jiuk Suan Dao sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda di luar kendali. Situasi seperti ini belum pernah terjadi selama budidaya Su Fang di masa lalu. Apa yang sedang terjadi? Su Fang dah tercengang. Dia buru-buru mengedarkan Jiuk Suan Limitless Scripture untuk mengendalikan energi kacau di dalam Istana Jiuk Suan Dao. Setelah menggunakan waktu lebih dari 100 tahun, dia akhirnya berhasil menstabilkan Istana Jiuk Suan Dao, dan energi kesengsaraan yang muncul di dalam tubuhnya telah menyebar dengan sendirinya. Hah gelombang! Su Fang menghela napas lega. Istana Jiuk Suan Dao bukan hanya sebuah ruang energi, namun juga merupakan tempat untuk berkomunikasi dengan caotik Heaven Dao, dan juga merupakan landasan bagi kultivasi seseorang. Begitu masalah muncul di dalam Istana Dao, maka itu setara dengan kehancuran budidaya seseorang. Mungkinkah ada masalah dengan kitab suci tanpa batas Jiuk Suan yang aku kembangkan? Hati Su Fang mencelos. Tuan, apa yang terjadi? Su Fang buru-buru mencari bimbingan dari Dao Su. Dao Su berkata perlahan, bukannya ada masalah dengan kitab suci tanpa batas Jiuk Suan. Teknik kultivasi tertinggi itu adalah kitab suci yang dianugerahkan oleh surga, jadi bagaimana mungkin ada masalah dengan itu? Sekalipun ada masalah, itu adalah masalah pada kultivasi Anda, dan bukan pada teknik kultivasi itu sendiri. Jadi begitu. Su Fang merasa seolah ada batu besar yang terangkat dari hatinya. Alasannya adalah karena Anda dengan ceroboh melahap energi para kultivator lain dan kultivator dari ras lain, serta berbagai pil. Energi Istana Jiuk Suan Dao telah terakumulasi terlalu cepat, dan pemahaman Anda tentang Dao Besar tidak mencukupi, jadi Anda, kita tidak bisa mengendalikannya. Kamu menghabiskan terlalu sedikit waktu untuk mengultivasi Dao Besar. Kultivasi seorang kultivator bukan hanya tentang akumulasi energi, tetapi yang lebih penting, pemahaman tentang Dao Besar. Anda dapat mengambil jalan pintas untuk mengumpulkan energi, tetapi pengembangan Dao Agung memerlukan pemahaman dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Ini tidak akan berhasil dalam waktu singkat, kecuali Anda menemukan peluang besar. Su Fang mengangguk, saya mengerti, sepertinya saya hanya bisa menekannya untuk saat ini, dan meningkatkan kultivasi saya terlebih dahulu. Sebenarnya, tingkat pengolahan Dao Besarmu tidaklah rendah, namun kitab suci tanpa batas jiuksuan yang kamu kembangkan beresonansi dengan Dao Surgawi. Kitab suci yang dianugerahkan oleh Dao Surgawi terlalu luas, dan bahkan aku tidak bisa melihatnya. Meski luar biasa, sangat sulit untuk meningkatkan level kultivasi Anda. Anda harus menjelajahinya sendiri, dan menempuh jalan yang belum pernah dilalui orang lain. Jangan tidak sabar, butuh waktu lama untuk menetap dan menumpuk. Ketika saatnya tiba, kesuksesan dengan sendirinya akan datang dengan sendirinya. Dao Zu berkata perlahan, memperingatkan Su Fang. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. 2.889 Sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk masuk seribu teratas di final Jiuksuan Heaven Selection kali ini. Kekuatan yang luar biasa dibangun di atas dasar kultivasi seseorang. Su Fang sekarang berada di alam daolor tingkat rendah, jadi dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kultivasi. Tidak peduli betapa luar biasa kemampuan dan kemampuan ilahinya, itu tetap dibatasi. Alasan Su Fang bisa meraih posisi pertama dalam lima tahap pertama final adalah karena peraturannya menguntungkannya. Begitu final dari alam mendalam menengah tiba, dia harus bertarung dengan para jenius lainnya. Pada saat itu, para jenius terbaik dari seluruh umat manusia akan berkumpul. Dengan kultivasi Su Fang saat ini, memang agak sulit baginya untuk masuk seribu besar di final. Si Suan Dao Zu tiba-tiba berkata, seleksi Jiuksuan Heaven bukan hanya untuk menyeleksi para jenius, tapi juga untuk melatih dan membina para jenius sehingga para jenius ini dapat berkembang dengan cepat. Namun, banyak jenius yang berpartisipasi tidak memahami hal ini. Babak ke-6 final adalah pertemuan kebetulan yang sangat luar biasa bagi Anda, dan itu tergantung pada apakah Anda mampu memahaminya. Jika Anda melakukannya, maka pemahaman Anda tentang Grandao akan meningkat lagi. Para ahli Jiuksuan pernah mengatakan bahwa tahap ke-6 adalah pertemuan yang tidak disengaja dan sekaligus ujian bagi para peserta. Sekarang Si Suan Dao Zu mengatakan hal yang sama, Su Fang langsung penasaran. Tiba-tiba. Namun, Si Suan Dao Zu tidak mengungkapkan apapun, dan Su Fang hanya bisa merasa cemas. Pengembangan Grandao harus dilakukan selangkah demi selangkah. Saya masih terlalu tidak sabar. Untungnya, saya menyelesaikannya tepat waktu. Jika ini terus berlanjut, maka saya akan terjerumus ke dalam kutukan abadi. Jalan menuju puncak Grandao ditutupi tumpukan tulang. Jenius dan eksistensi tertinggi yang tak terhitung jumlahnya telah mengguncang dunia saat mereka masih hidup, namun pada akhirnya mereka terjatuh di jalan menuju puncak Grandao dan berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah Su Fang merenung sejenak, dia mulai tenang. Dia berhenti secara langsung melahap pil obat dan energi, dan dia berkonsentrasi untuk memahami kitab suci Jiuk Suan yang tak terbatas. Gui-gui dan skypercer Blut King Finn tidak kenal takut dan bisa melahapnya tanpa hambatan. Jadi, kecepatan peningkatan kekuatan mereka sangatlah mengejutkan. Di dalam surga Suan Lang, 20 ribu tahun telah berlalu tanpa disadari saat Su Fang sedang dalam kondisi meditasi dan kultivasi. Pada hari ini, Su Fang terbang keluar dari surga Suan Lang dan duduk bersilah di pedang gunung pembunuh. Para jenius lainnya juga berhenti berkultivasi dan muncul di alun-alun. Mereka duduk bersilah di tanah dengan tertib, menunggu kedatangan sembilan pembangkit tenaga listrik yang mendalam. Dia menunggu selama 6 jam. Pakar Jiuk Suan Pada tahap ke-6, Anda akan memasuki area inti dan terpenting dari lembah darah, yang disebut lembah void. Sesuatu yang oleh para ahli Jiuk Suan disebut sebagai kekayaan besar pastilah luar biasa. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Seperti yang diketahui semua orang, lembah darah adalah tempat latihan Dong Suan yang dimurnikan dari mayat selayar setelah Dong Suan Dao Zu membunuhnya. Apa yang tidak Anda ketahui adalah bahwa dao pembantaian bukanlah satu-satunya cara untuk berkultivasi di lembah darah. Jantung ahli Raseno, Slater, tersegel di dalam lembah void. Terlebih lagi, jantung ini masih berdetak tanpa henti saat ini. Ini awalnya adalah rahasia lembah darah. Sekarang lembah darah terbuka untuk kalian semua, rahasianya tidak dapat disimpan. Itu sebabnya saya mengumumkannya. Kata-kata ahli Jiuk Suan mengejutkan banyak peserta. Bahkan kejayaan Dong Suan tidak mengetahui rahasia ini, apalagi para jenius lainnya. Ada banyak suku asing yang terlahir dengan kemampuan berkomunikasi dengan dao surgawi etiril dengan tubuh fisik mereka. Selayar adalah salah satunya. Hati selayar adalah organ kunci untuk berkomunikasi dengan dao surgawi etiril. Inilah mengapa Dong Suan Dao Zu menjaga hatinya. Ini bukanlah kejadian langka. Banyak metode dan kemampuan budidaya utama umat manusia yang dipahami dan dirangkum dari jejak alami di tubuh suku asing setelah membunuh mereka. Berkultivasi di dekat hati selayar dan merasakan dao surgawi dengan bantuan detak jantungnya, ada kemungkinan kamu bisa menyentuh beberapa misteri muskil dari kekacauan dan menyentuh esensi sebenarnya dari dao tertinggi. Dengan kemampuan kalian, masih terlalu dini untuk membicarakan esensi sejati dao. Namun, mampu memahami sedikit demi sedikit adalah sebuah keberuntungan tertinggi bagi kalian semua. Adapun rejeki apa yang bisa anda peroleh, itu tergantung pada keberuntungan anda masing-masing. Paling tidak, ini dapat membantu anda meningkatkan pemahaman anda tentang metode kultivasi anda dan meningkatkan basis kultivasi anda. Kemampuanmu dan tingkatkan kemampuanmu. Kata-kata dari sembilan pembangkit tenaga listrik mendalam ini membuat mata banyak pesaing langsung menjadi bersinar terang. Jadi nasib baik yang Tuhan bicarakan sebenarnya seperti ini, jantung Su Fang berdebar kencang. Sebelumnya, istana dao miliknya hampir runtuh karena basis budidayanya yang tidak mencukupi. Dengan bantuan hati selayar, dia bisa langsung menyentuh esensi sejati dari dao tertinggi. Hal ini akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi budidaya sutra Jiuksuan Wuji oleh Su Fang. Para peserta sangat bersemangat hingga tidak sabar untuk memasuki lembah suruo. Siapa yang tahu? Nada suara ahli Jiuksuan tiba-tiba menjadi serius dan dingin. Jika Anda berpikir Anda akan diberkati dengan rejeki tertinggi, Anda salah. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Jika Anda ingin memperoleh rejeki tertinggi, Anda harus memperjuangkannya dengan kekuatan Anda sendiri. Semua orang tiba-tiba mengerti. Ternyata para peserta harus memperebutkan kesempatan bercocok tanam dengan bantuan hati suku asing tersebut. Seperti yang diharapkan, keberuntungan dan cobaan hidup berdampingan. Pakar Jiuksuan melanjutkan, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda aturan tahap ke-6. Para peserta menajamkan telinga mereka. Di tempat di mana hati selayar tersegel, ada total 10 pagoda dewa. Salah satunya adalah pagoda utama, dan sembilan lainnya adalah pagoda tambahan. Hati pembunuh tersegel di pagoda utama. Jika Anda memasuki pagoda utama untuk berkultivasi, Anda dapat memahami dao dan meningkatkan pemahaman Anda tentang metode kultivasi Anda sendiri, sehingga meningkatkan basis kultivasi Anda. Sembilan pagoda tambahan lainnya adalah tempat di mana para senior dari alam dewa Jiuksuan biasa berkultivasi. Mereka meninggalkan banyak kemauan dan sajak tau di pagoda tambahan. Dari sana, Anda dapat memperoleh kekuatan ilahi tertinggi. Tidak ada batasan waktu untuk tahap ke-6. Tahap ke-6 akan berakhir ketika semua peserta telah menggunakan semua jimat suruo mereka. Karena jumlah kalian sangat banyak, mustahil bagi semua orang untuk memasuki pagoda untuk bercocok tanam. Sebelum memasuki lembah suruo, Anda masing-masing akan menerima jimat suruo. Dengan jimat ini, Anda dapat memasuki salah satu dari sembilan pagoda tambahan untuk diolah selama 100 tahun, atau memasuki pagoda utama untuk diolah selama 10 tahun. Mendengar hal tersebut, para peserta sangat kecewa. Berapa banyak yang bisa mereka peroleh hanya dalam 10 atau 100 tahun, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Pakar Jiuksuan berkata, jika Anda ingin lebih banyak waktu berkultivasi, Anda hanya dapat merebut jimat suruo milik peserta lain. Selama Anda dapat merebutnya dan memasuki pagoda utama atau tambahan, waktu kultivasi di jimat suruo secara alami akan meningkat. Milikmu. Para kontestan mulai memandang para penggarap lainnya dengan kewaspadaan di mata mereka. Dengan aturan seperti itu, berarti setiap orang bisa menjadi musuhnya, atau bahkan musuh bebuyutannya. Dong Xuan Hui Huang, Gu Tianqi, Li Seng, dan para jenius lainnya yang percaya diri dengan kekuatan mereka tersenyum percaya diri. Tahap ke-6 jelas menguntungkan mereka. Su Fang berpikir dalam hati, kultivasi adalah tentang pertarungan. Pertarungan melawan langit dan bumi, melawan kultivator lain, dan antar ras. Alasan mengapa petinggi jiusuan membuat aturan seperti itu adalah agar para kultivator memahami prinsip ini. Ada dua aturan lagi. Pertama, Anda hanya dapat merebut jimat suruo peserta lain, tetapi Anda dilarang keras untuk dengan sengaja menyakiti atau bahkan membunuh orang lain. Mereka yang melanggar aturan akan dihukum berat terlepas dari identitas Anda. Kedua, aturan internal lembah suruo benar-benar berbeda dari tempat lain di lembah darah. Setelah memasuki lembah suruo, basis kultivasi Anda akan ditekan ke tingkat kebenaran Dao yang lebih rendah. Suan Bao, kemampuan ilahi, dan rune akan tidak bisa digunakan. Sebagian besar peserta masih bisa memahami aturan pertama. Peserta yang tersisa semuanya jenius dalam umat manusia. Tentu saja, mereka tidak ingin mereka saling membunuh. Peraturan hari kedua membingungkan semua orang. Jalur kultivasi yang kamu pahami saat ini hanyalah ilmu yang dangkal. Itu semua diperoleh dari cara kultivasi yang kamu kembangkan. Cara kultivasi itu diciptakan dan dikumpulkan oleh seniormu. Itu bukan milikmu sendiri. Meski memungkinkan Anda melangkah ke jalur kultivasi, itu juga semacam pengekangan dan belenggu bagi Anda. Oleh karena itu, hanya dengan melepaskan sepenuhnya dan memosongkan dirimu, kamu dapat menggunakan hati, pembantaian, dengan lebih baik untuk memahami Dao Surga. Ini seperti sebotol air, hanya jika kosong barulah bisa menampung lebih banyak. Itulah prinsipnya. Bukan hanya kamu. Para ahli Dongsuan yang datang dari alam dewa lain juga menekan basis kultivasi mereka ke tingkat terendah ketika mereka memasuki lembah suruo untuk berkultivasi. Barulah mereka mendapat manfaatnya. Pakar Jiuksuan berbicara tanpa lelah. Para jenius dikejutkan oleh kesadaran. Penggarap seperti selembar kertas kosong. Mereka biasa meminjam pengalaman pendahulunya untuk ditiru. Alam Dautruth, Daoismaster, dan Daoismaster adalah tahapan menyalin pengalaman pendahulunya dan membangun fondasi kultivasi. Namun, betapapun realistisnya salinan itu, itu tetaplah milik orang lain. Jika seseorang ingin melangkah lebih jauh, mereka harus menciptakan sesuatu yang menjadi miliknya dan melampauinya. Tahap ke-6 adalah membiarkan semua peserta kembali ke keadaan selembar kertas kosong dan menggambar gulungan budidaya mereka sendiri di atasnya. Oleh karena itu, tahap ke-6 adalah pertemuan yang tidak disengaja. Pada saat yang sama, ini merupakan ujian berat terhadap bakat dan kemampuan seluruh peserta. Tampak jelas bahwa para petinggi Jiuksuan telah berupaya keras untuk pemilihan surgawi Jiuksuan ini. Mereka telah melakukan banyak upaya di setiap tahap. Pakar Jiuksuan berkata, jika ada sesuatu yang tidak Anda pahami tentang peraturan tahap ke-6, Anda bisa bertanya kepada saya sekarang. 2890 Pakar Jiuksuan menjawab, sebelum memasuki lembah void, setiap orang akan diberikan topeng. Begitu masuk, penampilan dan aura Anda akan diubah oleh topeng tersebut. Jika lawan Anda menolak menyerahkan void talismen meskipun mengetahui bahwa mereka bukan tandingan Anda, Anda dapat merusak topengnya dan kehilangan hak untuk tinggal di void valley. Jika topengmu hancur, apakah kamu akan didiskualifikasi dan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam final alam mendalam menengah? Tahap ke-6 hanyalah adu keberuntungan. Tidak ada hubungannya dengan final. Apakah kamu akan dihukum jika kamu secara tidak sengaja melukai lawanmu dalam pertempuran? Cedera tidak bisa dihindari dalam pertarungan antar kultifator. Tidak apa-apa selama kamu tidak dengan sengaja melukai lawanmu. Peserta lain juga mengajukan pertanyaan ketika ada sesuatu yang belum mereka pahami. Ketika tidak ada orang lain yang bertanya, ahli Jiuksuan itu menganggup dan berkata, semuanya sudah siap. Kami akan segera memasuki lembah void. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tiba-tiba berhenti. Pakar Jiuksuan terdiam lama, sepertinya dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Su Fang terkejut, mungkinkah terjadi sesuatu yang tidak terduga? Para pembudidaya lainnya juga bingung. Nanti dupa. Pakar Jiuksuan berkata, sesuatu terjadi di tahap ke-6 final lembah darah, jadi itu akan diadakan seratus tahun kemudian. Mengapa? Tahap ke-6 hendak dimulai, tapi ditunda lagi. Banyak kontestan yang terkejut dan tercengang. Pakar Jiuksuan menghela nafas. Tidak apa-apa untuk mengatakan yang sebenarnya. Mata-mata asing telah menyusup ke tempat latihan alam ilahi mendalam selatan. Tempat latihan telah hancur total, sehingga final tidak dapat dilanjutkan lagi. Oleh karena itu, Eselon atas alam ilahi Jiuksuan telah memutuskan untuk menyebarkan peserta alam ilahi mendalam selatan ke alam dewa lain untuk berpartisipasi di final. Seratus peserta dari alam ilahi mendalam selatan akan berpartisipasi dalam tahap ke-6. Para peserta gempar. Fakta bahwa mata-mata asing mampu menyusup ke tempat latihan alam ilahi mendalam selatan dan menghancurkan final alam ilahi mendalam selatan. Seleksi Jiuksuan menunjukkan betapa buruknya situasi di alam ilahi mendalam selatan. Alam ilahi mendalam selatan berbatasan dengan dunia monster Aceh. Dunia ras monster telah diserang oleh ras asing, dan situasi alam ilahi mendalam selatan sangat kritis. Itu berarti ras asing akan melancarkan serangan besar-besaran ke dunia manusia. Banyak kontestan yang sudah bisa mencium aura malapetaka. Di saat yang sama, para kontestan ini juga khawatir dengan tahap ke-6 yang akan datang. Dengan bertambahnya seratus pesaing secara tiba-tiba, itu setara dengan memiliki lebih sedikit peluang untuk memperoleh keberuntungan. Persaingan akan menjadi semakin ketat dan kejam. Pakar Jiuksuan memperingatkan, hati-hati. Karena kedekatan domain ilahi mendalam selatan dengan dunia ras iblis, teknik budidaya para penggarap dari domain ilahi mendalam selatan berbeda dari domain ilahi lainnya. Semuanya sangat ganas, terutama mereka yang telah menyempurnakan tubuh fisiknya. Lembah suruo sangat bermanfaat bagi mereka yang telah menyempurnakan tubuh fisiknya dan ras iblis. Saya harus memperingatkan Anda sebelumnya. Para kontestan menjadi gugup. Bahkan Dong Xuan Hui Huang, Gu Tianqi, dan sepuluh jenius lainnya tidak lagi percaya diri. Seorang penggarap pemurnian tubuh dengan tubuh fisik yang kuat, Su Fang terkeke dalam hati. Banyak kontestan yang duduk bersila di tempatnya, menghemat energi. Seratus tahun berlalu dengan cepat. Di atas gunung pembantaian. Tiba-tiba, pusaran berwarna merah darah muncul, dan siluet muncul darinya. Ada total seratus orang, termasuk kultifator dan selusin ahli ras iblis. Su Fang merasakan bahwa hal itu memang seperti yang dikatakan pakar Jiuxuan. Banyak pembudidaya mistik selatan memiliki vitalitas dan vitalitas yang tak terbatas. Jelas sekali bahwa mereka telah mengembangkan seni memurnikan tubuh fisik mereka dan bahkan menguasai seni fisik yang luar biasa. Para kontestan dari mistik selatan ini, apakah mereka seorang kultifator atau ras iblis, semuanya ganas. Meskipun mereka tampak berperilaku baik dan tidak ada yang berbicara dengan arogan, jelas ada rasa jijik di mata mereka ketika mereka melihat para pembudidaya Dong Suan. Mata Su Fang sedikit menyipit saat melihat seorang wanita berpakaian hitam. Wanita itu sangat cantik, dengan rambut hitam panjang dan sepasang mata yang dalam dan indah yang dipenuhi dengan sikap acuh-ta'acuh dan acuh-ta'acuh. Auranya sangat kuat, mencapai puncak alam Daolord atas. Jelas sekali bahwa dia sengaja menekan basis budidayanya dan bisa melampaui batas Daolord kapan saja. Para penggarap mistik selatan jelas dipimpin oleh wanita berpakaian hitam. Ada pria yang sesekali mencuri pandang padanya, tatapan mereka dipenuhi kekaguman dan rasa hormat yang datang dari lubuk hati mereka. Mengapa iblis perempuan ini ada di sini juga? Dong Suan Huihuang juga melihat wanita berbaju hitam itu, dan mata di bawah alisnya menunjukkan sedikit ketakutan. Gu Tianqi bertanya dengan heran, apakah wanita ini adalah inkarnasi iblis? Dia tidak terlihat seperti itu. Dong Suan Huihuang mendengus, wanita itu adalah situsiao-siao, keturunan dari Daozu mistik selatan. Dia juga salah satu dari tiga jenius teratas di wilayah ilahi mistik selatan dan seratus teratas dalam peringkat Tian Suan dan peringkat bumi. Meskipun dia bukan inkarnasi dari iblis, dia bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Gu Tianqi, tidakkah kamu ingin menjadi terkenal di Jiuksuan? Kalahkan iblis perempuan itu dan kamu akan menjadi terkenal. Jadi itu dia. Gu Tianqi mengusap hidungnya dan tertawa kecil. Melihatnya, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang wanita bernama situsiao-siao. Jelas sekali betapa menakutkannya dia. Pakar Jiuksuan menjelaskan aturan tahap ke-6 kepada peserta mistik selatan lagi, dan dengan lambayan lengan bajunya, Suan Guang terbang menuju para peserta. Sufang mengulurkan tangannya ke dalam cahaya mistik yang terbang ke arahnya. Dia mengambil jimat Rune dan Topeng darinya. Rune itu adalah jimat Suan Guang yang disebutkan oleh ahli Jiuksuan, dan Topeng itu digunakan untuk menyembunyikan penampilan dan aura seseorang. Sufang dengan hati-hati menyimpan jimat Suan Guang jauh di dalam tubuhnya karena itu terkait dengan keberuntungan memasuki lembah Suan Ruo. Pakar Jiuksuan berteriak, semua masuk ke lembah Suan Ruo. Pembudidaya Dong Suan akan masuk terlebih dahulu, Sufang akan menjadi yang pertama masuk, kemudian peserta mistik selatan akan masuk sesuai dengan peringkat tahap kelima. Sebuah pintu mistis dengan cepat terbentuk di alun-alun. Sufang berjalan menuju pintu dan langsung menarik perhatian para peserta mistik selatan. Wilayah ilahi mistik timur benar-benar membiarkan daulor tingkat rendah yang lemah menempati posisi pertama di tahap kelima. Sepertinya tidak ada orang lain di wilayah ilahi mistik timur. Bahkan daulor tingkat rendah yang lemah pun bisa menempati posisi pertama. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan datang ke wilayah ilahi mistik timur untuk berpartisipasi di final. Saya mungkin bisa menempati posisi pertama untuk bersenang-senang. Sepertinya lebih dari separuh kekayaan di lembah Suan Ruo akan menjadi milik kita para peserta mistik selatan. Merasakan aura Sufang, para penggarap wilayah ilahi mistik selatan dan ahli ras iblis mulai berdiskusi tanpa menahan diri dan mendengus dengan nada menghina pada Sufang. Dong Suan Huihuang mendengus dingin. Dia adalah murid pavilion surga, dan masalah ini terkait dengan kehormatan wilayah ilahi mistik timur. Gu Tianqi dan yang lainnya memelototinya. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan suara sedingin es, kami adalah tamu dari wilayah ilahi mistik timur. Jangan berani-beraninya kamu berbicara kasar. Banyak kultifator mistik selatan, termasuk para ahli ras iblis yang arogan, segera menutup mulut mereka. Sufang menutup telinga terhadap kata-kata peserta wilayah ilahi mistik selatan. Dia melangkah ke pintu mendalam dan menghilang tanpa jejak. Ketika Sufang menghilangkan perasaan tidak berbobot, dia menyadari bahwa lingkungan tempat dia berada telah banyak berubah. Seolah-olah dia memasuki ilusi dari dunia nyata. Hanya ada material seluas 100 mil persegi. Tanah berwarna darah tandus, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat. 10 Menara Batu Hitam berdiri di tengah material. Menara di tengahnya setinggi seribu kaki, dan tampak luar biasa tinggi dan megah di permukaan materialnya. Jelas itu adalah menara utama yang disebutkan oleh ahli Jiuxuan. 9 Menara tambahan lainnya mengelilingi menara utama, dan tingginya hanya sekitar 100 kaki. Bukan hanya lingkungan yang berubah. Seluruh pribadi Sufang telah berubah. Sufang saat ini berada di tepi material, dan dia mengenakan jubah berwarna merah darah. Seperti yang dikatakan ahli Jiuxuan, budidayanya telah ditekan ke tingkat Dao Truth yang lebih rendah, dan kemampuan sensoriknya juga telah ditekan ke tingkat yang sama. Sufang merasa dia telah kembali ke kondisi lemah. Dia kemudian dengan hati-hati merasakan dan menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan supernatural apapun, termasuk serangan kemauan. Dia juga tidak bisa mengaktifkan Suan Bao. Satu-satunya yang tersisa adalah budidaya Dao Kebenarannya. Sufang mengenakan topeng itu, dan topeng itu segera menyatu dengan kulitnya. Sufang berubah menjadi wajah dingin dan kaku. Topeng itu juga terus-menerus mengeluarkan aura dingin dan dalam, yang mengubah aura Sufang. Ada total 10 menara dewa, 1 menara utama dan 9 menara tambahan. Menara utama dapat membantu Anda berkomunikasi dengan Dao Agung dan meningkatkan wilayah Anda. Menara tambahan dapat memberi Anda kekuatan supernatural. Satu void talismen hanya bisa bertahan di menara utama selama 10 tahun. Itu tidak cukup. Saya hanya bisa masuk setelah saya mendapatkan cukup void talismen. Jika tidak, tidak ada gunanya memasuki menara utama. Jika saya ingin mendapatkan void talismen yang cukup, saya harus mengandalkan kekuatan saya. Hanya dengan memperoleh kekuatan supernatural dari 9 menara tambahan saya dapat memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk merebut void talismen dari peserta lain, dan kemudian memasuki menara utama. Sufang menganalisis dan memutuskan untuk memilih menara tambahan terlebih dahulu untuk mendapatkan kekuatan supernatural guna meningkatkan kekuatannya di lembah Suruo. Kemudian, dia akan merebut void talismen dari peserta lain dan memasuki menara utama untuk berkultivasi. Sufang tidak tertarik dengan kekuatan supernatural di menara tambahan. Tujuan sebenarnya adalah menara utama. Itu terkait dengan peningkatan wilayahnya dan bahkan budidaya dao besar. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Setelah mengambil keputusan, Sufang segera bergegas ke area pusat. Sufang tidak bisa terbang dalam kondisinya saat ini, jadi dia hanya bisa berlari seperti manusia. Namun, Sufang memiliki tubuh fisik yang luar biasa. Kecepatan larinya sangat mengejutkan. Dia seperti seekor cita yang terbang di tanah berwarna merah darah. Para peserta memasuki lembah Suruo dari gerbang Suan dan dikirim ke berbagai tempat. Sufang sedikit kurang beruntung dan dikirim ke tepi jurang. Di sisi lain, beberapa kontestan beruntung dan dikirim ke tempat yang lebih dekat dengan pagoda ilahi. Dalam perjalanannya, Sufang juga bertemu dengan banyak peserta. Ketika para peserta melihat kecepatan Sufang, mereka tahu bahwa dia tidak bisa dianggap enteng, jadi mereka lari jauh. Dengan kekuatan fisik Sufang, tidak akan sulit baginya untuk mengejar peserta tersebut dan merebut void talismen mereka. Namun, jika dia melakukan itu, menara dewa akan direbut oleh orang lain terlebih dahulu. Setelah kultifator lain memperoleh kekuatan supernatural tertinggi, keunggulan fisik Sufang tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, Sufang mengabaikan peserta tersebut dan langsung pergi ke menara dewa. Dia masih berada lebih dari 10 mil jauhnya dari menara ilahi. Sesosok muncul dan berteriak pada Sufang dengan dominan, serahkan void talismen. Enyah! Sufang melihat dari jauh banyak pembudidaya berlari menuju menara dewa. Jelas, mereka memiliki pemikiran yang sama dengannya. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk memperhatikan kultifator yang mencegatnya? terima kasih. Terima kasih.